Bang! Saat Li Qingshan memikirkan hal itu, sebuah kaki emas tanpa alas kaki muncul di depannya, menghancurkan lautan darah dengan satu hentakan. Bahkan Gunung Grit Buddha pun bergetar. Kaki emas yang bertelanjang kaki itu bahkan lebih tebal dari betis pilar aula. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan bertemu dengan sepasang wajah emas yang baik hati, damai. Hatinya menggigil. Ini adalah Buddha Agung yang telah duduk di aula besar selama ribuan tahun. Waktu seakan berhenti, Buddha Agung tampaknya berdiri di balik sungai waktu. Dia jelas-jelas hanya sebuah patung, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali, tapi dia tampak lebih hidup daripada berbagai setengah dewa dan semi-iblis. Dia tampak lebih hidup daripada semua makhluk yang pernah dia lihat sebelumnya. Emosi yang tak terhitung jumlahnya tampak mengalir dan melonjak di balik wajah Buddha emas. Dia tidak menunjukkan sedikitpun kesombongan. Faktanya, dia tampak lebih damai daripada manusia, tetapi dia tidak dapat dijangkau, menghadap ke enam alam dan tiga ribu dunia. Buddha Agung telah mengumpulkan kekuatan keyakinan dari jutaan orang beriman, memiliki sedikit sifat Buddha sejati. Setiap gerakannya memiliki kekuatan yang besar, setara dengan telapak tangan Raja Penjaga Agung yang dilepaskan oleh keempat Raja Biksu. Dia bahkan lebih kuat dari Dewa Api Zurong yang pernah dilawan Li Qingshan. Jadi inilah keberadaan terkuat dari biara Chand Devanaga. Dia bukanlah seorang biksu penyapu yang penyendiri. Sebaliknya, dia duduk tepat di puncak gunung grit Buddha. Kembali ke selatan kami, bahkan jika Kiongki mengambil tindakan, dia mungkin tidak akan sekuat itu. Pepatah mengatakan, jika Dewa menghalangi kita, kita akan membunuh Dewa. Jika Buddha menghalangi kita, kita akan membunuh Buddha. Itu hanyalah omong kosong manusia biasa. Hanya dengan menyaksikan secara pribadi keberadaan para Dewa dan Buddha, bahkan jika itu hanya sepotong kemauan atau sepotong spiritualitas, barulah mereka dapat memahami teror para Dewa dan Buddha. Dan, orang dihadapannya bukanlah Dewa setingkat Dewa Api Zurong atau Dewa Iblis Kiongki. Sebaliknya, dia adalah nenek moyang semua Buddha, Tata Gata Sang Buddha. Li Qingshan tidak lagi memiliki kekuatan untuk peduli terhadap lingkungannya. Hanya dengan memusatkan seluruh tekadnya dia dapat melawan, sifat Buddha, dari Buddha Agung. Telapak tangan Buddha emas yang lebar terangkat tinggi ke udara. Tampaknya sangat berat dan lambat, menekan perlahan ke arah kepala Li Qingshan. Telapak tangan Buddha hanya selebar beberapa puluh meter, namun memberinya perasaan tak terbatas, tak ada tempat untuk lari. Dengan setiap inci yang dia tekan, tekanan pada tubuhnya berlipat ganda. Senyuman dingin muncul di wajah Chu Lai King. Bahkan seorang kultifator hebat pun akan hancur berkeping-keping oleh telapak tangan ini, belum lagi fakta bahwa ia dikelilingi oleh demi-dewa, delapan suku, dan dua raja biksu. Bahkan dalam posisinya saat ini, dia berada dalam bahaya besar. Para Grandmaster Academy juga menghela nafas lega di dalam. Setelah melihat biksu downless tersingkir, mereka tidak lagi memiliki ambisi untuk membasmi Dasmon dan iblis. Akan lebih baik jika masalah ini dapat diselesaikan dengan mudah. Sebelum telapak tangan sang Buddha tiba, paru emas Garuda sudah hendak mematuk bagian belakang kepala Li Qingshan. Sebuah tangan tanpa cacat terulur dan dengan lembut meraih paru emas itu. Itu adalah N kecil. Dia melambaikan tangannya, dan seutas tas bi emas terbang. Mereka berputar dan berubah menjadi 33 tengkorak yang mengeluarkan suara terkekeh yang aneh. Kemudian, mereka berubah menjadi 33 skeletal demons. Api sama dipucat dari tulang putih menyala di rongga mata mereka, dan tubuh mereka diwarnai dengan lapisan cahaya kemasan, menunjukkan postur aneh di mana Buddha dan iblis hidup berdampingan. Bang! Sial! Jejak tinju kebijaksanaan dan pedang Dharma pada dasarnya menyerang kedua iblis kerangka pada saat yang bersamaan. Para skeletal demons terlempar, tapi mereka bangkit kembali dengan membalikkan badan, masih terkekeh. Jejak tinju yang dalam dan tebasan pedang muncul di tulang putih mereka, tapi itu tidak berakibat fatal. Skeletal demons tidak peduli dengan kehidupan mereka sejak awal, dan teknik Buddha yang khusus menekan kejahatan di dunia tampaknya tidak terlalu efektif melawan skeletal demons. Sebaliknya, dua iblis kerangka lainnya menggunakan kesempatan ini untuk menggesek ke bawah dengan cakar mereka dan menggigit dengan gigi mereka, memaksa kedua raja biksu untuk mundur dan membela diri. Para iblis tengkorak lainnya semuanya menyerang naga langit delapan suku. Nyanyian deva naga segera dibungkam. Tidak peduli betapa ganasnya serangan Asura, mereka tidak mampu membunuh skeletal demon yang tubuhnya bahkan lebih kuat dari harta karun misterius dengan mudah. Aroma misterius Gandharva juga tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa tak terduga langkah tarian Asura, tidak peduli seberapa cepat dan senyapnya gerakan yaksa, mereka tidak dapat menghindari kepungan lebih dari selusin skeletal demons. Mahoraga menelan tiga skeletal demons dalam sekali teguk, tapi dia langsung menggeliat kesakitan. Khususnya, Garuda, yang paruhnya telah ditangkap oleh Little Anne, sayapnya yang bersinar diikat oleh dua skeletal demons. Mereka menggigitnya dengan kejam, menyebabkan bulu emasnya berantakan. Tangisannya menjadi semakin menyedihkan. Dalam sekejap, jumlahnya telah terbalik, dan itu adalah pembalikan yang sangat kuat sehingga membuat semua petani tercengang. Secara khusus, Grandmaster Besar Mohisme mendapat kebanggaan terbesar dalam hidupnya dari Raja Boneka yang dimilikinya. Setiap Raja Boneka sama kuatnya dengan para penggarap hebat, dan mereka tidak takut mati. Namun, dibandingkan dengan skeletal demons ini, mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan, dan jumlah mereka juga tidak ada apa-apanya. Akibatnya, dia langsung mendapat pukulan yang kejam. Jin Fugui dan Yuewu yang saling bertukar pandang. Mereka sama-sama terkejut dan ragu. Bukankah kita masih berada di sembilan provinsi? Pertarungan? Bukan, perang? Pada level ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat seumur hidup mereka. Yueer. Ratu kegelapan terkejut sekaligus gembira, tapi ada juga sedikit rasa melankolis dalam harga dirinya. Dia tidak lagi membutuhkan perlindungannya. Tidak ada yang bisa menyakitinya lagi. Dia mencibir pada Chu Lai King. Apakah kamu menyesalinya? Ini. Raja Chu yang ganas tidak percaya bahwa ini adalah putrinya, dan dia tidak bisa menahan perasaan penyesalan. Meskipun klan Ji sudah mapan dan memiliki banyak keturunan, tak satupun dari mereka yang bisa menandinginya, bahkan Ji Suanri pun tidak. Jika dia menjadi Raja Chu, mungkin dia akan menjadi Raja Chu terkuat dalam sejarah. Ditambah dengan kerjasama Lai King Shan, dia bahkan mungkin bisa mengakhiri kerajaan South Shin. Mungkin baru saja, dia seharusnya tidak begitu kejam dengan kata-katanya. Namun, begitu pikiran itu muncul, dia langsung menepisnya. Dia bukan tipe orang yang terlalu berhati-hati dan ragu-ragu. Dia tidak bisa lagi mengingat apa yang telah terjadi hari ini. Anak dulu menjadi sangat menakutkan sekarang. Gu Yanying menghela nafas dalam. Dia berkata kepada penguasa terdekat dari istana koleksi pedang, tidak masalah apa yang ingin kamu lakukan, Tuan Istana. Mengapa kamu harus memprovokasi mereka? Ini tidak akan berakhir dengan baik sekarang, bukan? Penguasa istana koleksi pedang saat ini sedang mengendalikan pedang surgawi untuk terus menyerang neraka angin panas. Ketika dia mendengar itu, wajahnya tenggelam. Dia juga merasa agak jengkel di dalam hati. Monster macam apa yang dia provokasi? Awalnya, berurusan dengan Li Qing Shan adalah tindakan biasa yang dia lakukan. Jika dia tidak dapat mencapai tujuannya, dia hanya akan melenyapkannya. Namun, ia tidak pernah menyangka bidak catur ini akan membalikkan papan dalam sekejap, hampir mencoba melahapnya sebagai pecatur. Semua orang berbagi pemikiran yang sama. Jika kedua, orang ini tidak mati di Gunung Grid Buddha hari ini, apakah masih ada orang di sembilan provinsi yang dapat menghentikan mereka? Li Qing Shan tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi ringan. Itu bukan karena serangan dari Naga Langit Delapan Suku dan kedua Raja Biksu telah diblokir, tapi karena telapak tangan Buddha emas di atas kepalanya tiba-tiba mengubah target, malah membanting ke arah N kecil. Mata sang Buddha terbuka sedikit lagi, menatapnya. N kecil tidak memblokirnya dengan paksa. Dengan goyangan lembut dari Blutsea Banner, Buddha emas tersedot ke dalamnya. Spanduk laut darah selalu menjadi ruang tersendiri, dan tidak seperti lapangan Asura, spanduk ini khusus digunakan untuk menangkap. Menyerang dengan sungai darah tidak akan mampu menunjukkan kekuatan sebenarnya. 1072 Sebelum dia menyadarinya, Biksu Raja Tujuh Harta Karun telah tiba di Aula Besar. Dia menatap Little N dengan marah ketika tata gata dari Myriad Treasures berkilauan di belakangnya. Dia memegang Tujuh Harta Karun Buddha yang bersinar dengan cahaya pelangi. Dia tampak berwibawa. Awalnya, dia masih memikirkan bagaimana cara membawa Little N kembali ke Kuil Lingguo di Provinsi Naga, tapi dia tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Bahkan ketika N kecil berdiri di samping Li Kingshan ketika dia membunuh Ji Suan Ri, dia masih menyimpan secerca harapan, atau mungkin itu hanya khayalan, khayalan bahwa ada cerita di balik semua ini. Kesannya terhadap Little N terlalu bagus. Hanya ketika 33 tasbih yang pernah mengalahkannya berubah menjadi 33 iblis tengkorak, fantasinya benar-benar hancur. Kemarahan karena ditipu dan dibodohi langsung melonjak ke kepalanya. Dia tidak bisa menahannya lagi. Musuh Buddha, hati N kecil berdesir, itu masuk akal, namun ada juga yang meremehkan. Itu bukan judul yang buruk, Li Kingshan tersenyum. Musuh Buddha, seperti namanya, adalah musuh agama Buddha, namun tidak sembarang orang berhak disebut demikian. Bahkan Raja Belalang yang melonjak, yang telah membunuh jutaan orang dan benar-benar tidak dapat didamaikan dengan biara candevanaga, belum tentu memiliki hak, apalagi dasmon dan monster biasa. Namun, jalan tulang putih dan keindahan luar biasa yang dia gunakan dapat segera membuat kedua kata ini muncul di benak semua biksu Buddha terkemuka. Prinsip umumnya adalah memfitnah Dharma Buddha, dan sumpahnya adalah membunuh Dewa dan Buddha. Ia mengolahnya lapis demi lapis hanya agar gelar, musuh Buddha, menjadi semakin nyata, hingga ia menjadi bodhisattva tulang putih. Raja Biksu dari tujuh harta karun sangat marah. Dia tidak lagi mengatakan apapun. Dia menggambar lingkaran dengan tangannya dan mendorong ke depan dengan kuat. Iblis menundukkan tujuh harta karun. Tujuh harta karun Buddha melesat ke arah Little N dengan tujuh seberkas cahaya. Kali ini, N kecil tidak memiliki 33 tasbih untuk memblokirnya, dan panjil laut darah melonjak. Mengjebak Buddha untuk sementara waktu sudah menjadi batasnya, dan Biksu Raja tujuh harta karun yang dalam keadaan siaga penuh juga tidak akan mudah terkena pedang pembunuh Buddha. Tiba-tiba, wajahnya menjadi serius, serius, dan tidak bisa diganggu-gugat. Dia berseru pelan, sila empat bagian. Sila. Raja Biksu dari tujuh harta karun bergidik dan tidak bisa bergerak. Dia berteriak karena terkejut. Ini bukanlah, pengacara, untuk tuntutan hukum, namun sebuah gelar kehormatan yang biasa digunakan oleh para pengikut Buddha untuk menyebut para penanam Vinaya yang hebat. Aliran Vinaya bertugas mewariskan hukum-hukum agama Buddha, dan memiliki prestise yang tinggi dalam agama Buddha. Bahkan bisa menghukum murid sekte dan kuil lain. Namun, karena silanya terlalu ketat dan kultifasinya terlalu sulit, pengikut Buddha biasa tidak mampu menanggungnya. Oleh karena itu, jumlah muridnya sangat sedikit, dan pengacara bahkan lebih jarang lagi. Dia tidak pernah mengira bahwa musuh Buddha adalah seorang kultifator hebat. Sambil berjuang, dia terus mengaktifkan tujuh harta karun Buddha. Grandmaster tujuh harta karun, terimalah Buddha-mu. Xiao-an mengibarkan spanduk laut darah. Tujuh Biksu Raja dari tujuh harta karun R. Raja Xiao-di-zen, tujuh harta karun Raja Yi, kata, orang suci, dan berkata, apa, ah, yang, Buddha. Ketika tujuh harta karun Buddha bertabrakan dengan Buddha, semuanya terlempar. Gunung karang itu langsung hancur berkeping-keping. Dia tidak punya waktu untuk mengasihani mereka, karena dia menyadari bahwa dia masih tidak bisa bergerak. Teknik-teknik buddhis adalah benar dan bermartabat, dan tidak dapat diserang oleh kejahatan eksternal. Raja Biksu tujuh harta karun, yang mengembangkan sutra tujuh harta karun, memiliki kemauan yang sangat kuat. Awalnya, dia paling tidak takut dengan mantra hukum seperti kutukan pengunci tubuh. Namun, jika ada sesuatu yang dapat mengendalikan teknik-teknik Buddha, itu adalah berbagai sila Vinaya. Sila tersebut melindungi hukum agama Buddha, jadi pada awalnya ditujukan kepada murid Buddha. Sementara itu, N kecil mewarisi relik Biarawati Suci Laut Selatan. Dibandingkan dengan nyanyian Devanaga, sila empat bagian lebih dekat dengan landasan kultifasinya. Akibatnya, Biksu Raja tujuh harta karun hanya bisa menyaksikan sang Buddha terjatuh. Sebuah pemikiran melintas di benaknya. Dia jelas merupakan musuh Buddha, jadi mengapa teknik Buddhisnya begitu mendalam, bahkan mampu melampaui dua sekte besar. Bang! Biksu Raja tujuh harta karun menempelkan sisi wajahnya dengan kuat ke arah Buddha. Anggota tubuhnya menyebar dalam bentuk, da, menghantam seluruh dinding aula besar dengan keras dan jatuh ke arah gunung. Dari sudut matanya, dia melihat seorang biksu jelek dengan mulut bengkok dan mata sipit melompat keluar dari tebing. Wajah jeleknya juga tercengang. Bang! Sebelum Biksu Raja tujuh harta karun sempat memperingatkannya, sang Buddha telah bertabrakan dengan biksu jelek itu. Pikiran lain terlintas di kepalanya. Wajah itu sepertinya agak familiar. Biksu downless terlempar karena pukulan dari Li Qingshan. Meskipun Li Qingshan tidak ingin membunuhnya, dia juga tidak bersikap lunak padanya. Dia jatuh dari tebing dan baru sadar setelah beberapa kesulitan. Dia terkejut sekaligus marah. Mengabaikan wajah yang setengah roboh, dia segera terbang. Tepat ketika dia hendak menghadapi Li Qingshan dalam pertempuran sampai mati, dia melihat Buddha agung yang dia sembah sepanjang hidupnya terbang ke arahnya, dengan Biksu Raja tujuh harta karun menempel di sana. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Meskipun dia tidak mengikuti ajaran Little N, pukulan Li Qingshan awalnya adalah untuk melumpuhkannya sehingga dia tidak akan kehabisan tenaga dan menimbulkan masalah lagi. Pikirannya kacau, dan kepalanya berputar, jadi bagaimana dia bisa bereaksi? Akibatnya, Buddha agung dan kedua bentuk, dan itu jatuh ke arah gunung secara bersamaan. Abot, aku tidak sopan, kata N kecil dengan suara yang nyaris tak terdeteksi. Tidak ada gemuruh Buddha yang mendarat di bawah gunung. Dengan kilatan cahaya kemasan, Sang Buddha telah menghilangkan semua darahnya. Sepasang kaki telanjang berwarna emas berdiri lagi di gunung grid Buddha, memancarkan cahaya Buddha seperti matahari terbit. Wajah Sang Buddha tanpa emosi, namun sebagian kedamaiannya telah menghilang. Ia mengambil satu langkah dan tiba di hadapan Little N, membantingnya dengan telapak tangannya. Li Qingshan, datang dan bantu. Gu Yanying memanggil dari jauh. Neraka angin panas sudah berada di ambang kehancuran akibat serangan pedang Heaven Reliance. Dia bisa mundur dengan mudah, tapi melindungi Hua Seng San akan sulit. Qingshan, pergilah. Serahkan ini padaku, kata N kecil. Baiklah. Li Qingshan percaya pada kekuatan dan kepintaran Little N. Bahkan jika dia tidak bisa menang, melindungi dirinya sendiri bukanlah masalah. Musuh sebenarnya bukanlah biara Chan Devanaga. Dia melirik ke arah penguasa istana koleksi pedang, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Pada saat ini, sosok merah-merah menghalangi jalannya, terbungkus rantai hitam. Dua kata, penindas setan, melayang di belakangnya. Menguasai. Li Qingshan mengerutkan kening. Inilah lawan yang paling ingin dia hadapi. Dia lebih suka menghadapi Buddha Agung daripada menjadi musuh biksu yang tidak marah. Maaf, Qingshan. Iblis kerangkaku tidak bisa membuatnya sibuk, N kecil berkomunikasi sambil menghindari telapak tangan besar Buddha. Pada akhirnya, delapan suku Devanaga tidak memiliki banyak kecerdasan, sehingga mereka terlibat dalam pertempuran dengan Skeleton Demon. Dua Raja Biksu lainnya sama dengan tujuh Raja Biksu Harta Karun, memperlakukan N kecil sebagai musuh terbesar mereka. Hanya tatapan biksu yang tidak marah yang tetap tertuju pada Li Qingshan sepanjang waktu. Aku selalu menyebutmu murid terkutuk, tapi aku tidak pernah berpikir itu akan menjadi kenyataan. Terserahlah, lebih baik aku memanggilmu Qingshan. Biksu yang tidak marah itu menghela nafas. Selama kamu menyukainya, Li Qingshan tersenyum. Aku tidak mengira akan ada yang kedua kalinya secepat ini, kata Biksu yang tidak marah itu. Tuan, kamu bukan lawanku. Li Qingshan berkata dengan serius. 1073 Li Qingshan merasakan dadanya memanas. Saat dia menatap wajah merah padam itu, dia tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Olah besar perlahan runtuh saat nyanyian agung bergema tanpa henti. Itu tidak terlihat dan tidak berbobot, tapi rasanya seperti gunung menekannya. Itu seperti sungai yang begelombang, terus-menerus menamparkan dan mengguncang jiwanya. Dia hanya bisa menekannya dengan penyuruh. Tubuhnya juga merah padam seperti api. Darah panas mengalir melalui kulit tipisnya, seperti sungai magma yang mengalir di bawah permukaan, siap mengalir keluar dan menelannya kapan saja. Batasan dimaksudkan untuk ditembus, dan menembus batas ada konsekuensinya. Dia tidak bisa bertahan terlalu lama dalam kondisi ini. Namun, rasa sakit akibat tekanan internal dan eksternal tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sedikit rasa bersalah di hatinya. Baru-baru ini, pemilik wajah ini pernah menggunakan hidupnya untuk melindunginya, mengizinkannya meninggalkan menara penindas iblis dengan tenang dan mengizinkannya menyempurnakan pedang bunga liar akhir. Dia selalu jelas tentang hutang budi dan keluhannya, namun dia berhutang terlalu banyak padanya. Penindasan setan, teriak biksu yang tidak marah itu. Bayangan besar menutupi langit. Menara penindas iblis yang gelap gulita turun dari atas, setinggi gunung. Li Qingshan mengangkat kepalanya. Ini adalah menara penindas iblis terbesar yang pernah dilihatnya seumur hidupnya. Ini bukan hanya karena budidaya patung penindas iblis yang sangat tinggi dari biksu yang tidak marah itu, tetapi juga karena sifat iblisnya yang sangat kuat. Li Qingshan tidak mengelak. Saat menara penindas iblis turun, dia memandang ke arah biksu yang tidak marah itu dan berkata, Tuhan, saya mungkin dasmon atau iblis, tetapi saya bukan orang jahat. Ledakan. Gunung buda besar berguncang, dan sosok Li Qingshan menghilang dari bawah menara penindas iblis. Biksu yang tidak marah itu bergidik di dalam dan mengepalkan tinjunya. Aku tahu. Di bawah menara penindas iblis, telinga Li Qingshan terdiam. Suara sansekerta yang kuat diisolasi di luar, membuat jiwanya yang gelisah menjadi tenang. Dia mengerti bahwa biksu yang tidak marah itu melakukan ini dengan sengaja. Dia menutup matanya, tapi dia mengangkat pedang and wilt flower, aku belum bisa berhenti di sini. Qingshan, beri aku waktu. Suara biksu yang tidak marah terdengar. Tuan, tidak ada gunanya. Li Qingshan sepertinya telah menebak apa yang ingin dilakukan oleh biksu yang tidak marah itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia mencengkeram gagangnya dengan kedua tangan, tapi dia tidak mengayun ke bawah. Jangan marah, ini adalah murid baik yang kamu terima. Grandmaster besar yang terpelajar itu berteriak dengan marah. Tuan Zhu, biksu yang tidak marah itu menoleh ke belakang. Cukup omong kosong. Cepat buka pagodanya supaya kita bisa membunuhnya. Tuan Zhu mengangkat pedangnya. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Kata biksu yang tidak marah itu. Aku bisa mengirimnya ke Demon Suppression Hall. Demon Suppression Hall, apakah kamu masih menginginkan soaring lokas king yang lain? Tuan Zhu menyela dan berkata sambil mencibir. Bulan Utara bukanlah Raja Belalang Terbang. Biksu yang tidak marah itu berkata dengan tegas. Dia tahu ada banyak konflik antara, Bulan Utara, dan para penggara provinsi hijau, tapi dia tidak akan pernah percaya bahwa itu semua adalah kesalahan satu pihak. Grandmaster tidak mengamuk. Saya tahu Anda selalu mengasihani Diamond Malang, tapi pasti tidak akan ada akibat kedua atas apa yang terjadi hari ini. Ya, jangan merusak reputasi biara yang tidak bercacat hanya karena satu kesalahan saja. Semua Grandmaster Agung berkumpul dan berkata. Awalnya, ketika Li Qing Shan terjebak dalam formasi penakluk Iblis Raja Penjaga, selain dua Grandmaster hebat dari sekolah musik dan para petani, Grandmaster Agung lainnya berjuang untuk ikut campur. Setelah itu, ketika telapak tangan Buddha terbanting, mereka merasa tidak perlu ikut campur lagi. Hanya ketika Li Qing Shan menembus formasi penakluk Iblis Raja Penjaga, mengirim Biksu Downless itu terbang dengan sebuah pukulan, dan N kecil membalikan situasi dalam satu pukulan barulah para Grandmaster Agung kembali sadar. Tepat ketika mereka hendak membersihkan Diamond, mereka dihentikan oleh Menara Penindas Iblis. Tatapan tertuju pada Biksu yang tidak marah itu, penuh dengan penghinaan, ejekan, dan kritik. Biksu yang tidak marah menghadapi mereka dengan dingin, tidak terpengaruh. Guru Zhu berkata, Beku yang tidak marah. Anda telah ditipu oleh Diamond, Membawa Serigala ke rumah Anda, mengakibatkan kematian Selir Ming. Itu sudah merupakan dosa besar, namun Anda tetap menolak bekerja sama dengan kami. Cepat bunuh Diamond ini untuk menebus dirimu sendiri. Jangan bilang kamu masih berusaha melindungi Dasmon ini. Bajingan tua, jika kamu sangat membenci Dasmon, kenapa kamu tidak membunuh naga di lautan tinta? Untuk apa kamu membuat keributan seperti itu? Seru Biksu yang tidak marah itu. Kamu, Tuan Zhu terkejut. Dia tidak pernah berpikir dia akan cukup berani untuk membalas. Tidak marah, berhentilah bersikap keras kepala. Sekalipun dia bukan Dasmon, perbuatannya tetap bisa dihukum mati. Di mana Biksu mengamuk yang membenci kejahatan di masa lalu. Chu Lai King berjalan perlahan dan berkata dengan tegas. Kenapa aku harus mentolerir kejahatan dan memupuk kejahatan? Namun, mungkin ada sesuatu yang sangat mencurigakan di tempat ini. Kalau tidak, mengapa dia bersikeras bertarung di sini jika dia tidak gila? Bahkan jika kita ingin membunuhnya, kita harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Biksu yang tidak marah itu tidak mempercayai Li King Shan begitu saja. Sebaliknya, dia menganggap seluruh masalah ini sangat tidak masuk akal. Li King Shan kejam, tapi dia bukanlah orang yang tidak punya otak. Pasti ada alasan yang sangat mendalam mengapa dia sampai mengekspos dirinya sendiri dan membunuh Selir Ming di waktu dan tempat seperti ini, bahkan jika dia berada dalam kesulitan. Tak satu pun dari Grandmaster Agung yang bodoh juga. Mereka jelas memiliki kecurigaan, tetapi ini tidak mempengaruhi tekad mereka untuk membunuh Li King Shan. Tidak peduli apa liku-likunya, itu tidak penting sama sekali. Fakta bahwa Raja Daemon telah membunuh seorang kultifator hebat di depan umum sudah cukup untuk memicu kebencian mereka terhadap musuh bersama. Jangan sampai kamu lupa identitasmu. Kata Raja Chulai tegas. Tidak peduli berapa banyak alasan dia harus membuktikan bahwa Selir Ming pantas mati, dia harus membunuh Li King Shan apapun yang terjadi. Faktanya, ini bukan lagi keluhan pribadi, melainkan konflik antara manusia dan Dasmon. Bahkan jika orang yang dibunuh Li King Shan bukanlah Selir Ming melainkan beberapa kultifator hebat lainnya yang tidak ada hubungannya, dia tetap harus memimpin semua orang untuk membunuh Bulan Utara di sini sebagai pemimpin komunitas budidaya di Provinsi Hijau. Apakah identitas lebih penting daripada kebaikan atau kejahatan? Biksu yang tidak marah itu berteriak dengan marah. Wajah merahnya agak ganas, seolah-olah Biksu kemarahan telah hidup kembali. Di masa lalu, Mong of Fury tidak peduli dengan identitasnya. Dia tidak peduli apakah mereka adalah kultifator fana, manusia, atau Dasmon. Dia akan membunuh kejahatan dan menyelamatkan kebaikan, dengan keras kepala menempuh jalannya sendiri. Pada akhirnya, dia dikelilingi oleh musuh dan dikutuk oleh semua orang, pada dasarnya dipaksa ke dalam kesulitan. Dia harus bergantung pada perlindungan sekte untuk melindungi dirinya sendiri. Dia berjuang untuk menenangkan amarahnya, hampir menderita penyimpangan Ki. Sudah bertahun-tahun, tapi kamu masih belum mengerti. Chulai bertanya pada Raja. Ya, aku tidak mengerti. Apakah salah jika bersikap baik hati? Apakah salah menghukum kejahatan dan mendorong kebaikan? Apakah salah untuk menjadi setara? Biksu yang tidak marah itu membelalakan matanya dengan marah. Adik laki-laki. Biksu downless kembali mendaki gunung grid Buddha. Buddha emas yang besar berhenti di tengah jalan. Dia juga melepaskan avatar Raja penjaganya untuk memblokirnya, jadi dampak yang dia terima tidak terlalu parah. Wajahnya menjadi lebih jelek saat dia menatap Biksu yang tidak marah itu dengan kaget. Rasanya seperti kejadian kemarin terulang kembali. Biksu kemarahan dari masa lalu telah menanyainya tiga kali di aula besar. Mungkin Mong Of Furi tidak pernah mati. Dia baru saja menyembunyikan dirinya di bawah gunung grid Buddha, menolak membiarkan amarahnya tersulut lagi. Chulai King mengerutkan kening dengan tegas. Guru Zhu berkata, Yang mulia, Bajingan ini bersekutu dengan Dasmon di masa lalu, dan hal ini tidak dapat diterima oleh komunitas kultifasi kita. Sekarang dia telah terkontaminasi oleh Ki Iblis, dia telah sepenuhnya jatuh ke jalur Iblis. Biara Chandefa Naga benar-benar tidak tahu bagaimana memilih murid. Dengan suara dentang, dia menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke Biksu yang tidak marah itu. Botak, Jika kamu masih tidak membuka menaranya, jangan salahkan pedangku karena tidak kenal ampun. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba pergi, bergegas menuju menara penindas Iblis. Semua orang mengira dia mencoba menembus menara penindas Iblis, ingin bertarung sampai mati melawan bulan utara. Mereka memuji dia di dalam hati atas keberaniannya. Namun, Guru Zhu ketakutan. Dia merasa seperti ada kekuatan takasat mata yang mencengkramnya. 1074. Bila di tangan kanan Li Qingshan menghantam menara penindas Iblis, dia merentangkan jari tangan kirinya dan menyelimuti Guru Zhu, gravitasi bumi. Pada saat yang sama, mata merahnya seperti mata harimau, penuh dengan kebencian, mata Iblis harimau mimpi buruk. Hati-hati, kawan, baru pada saat itulah para Grandmaster menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan berseru. Ketika mereka memaksa Biksu yang tidak marah itu untuk mengeluarkan Li Qingshan, mereka juga merasa nyaman menekannya di bawah menara. Mereka tidak pernah mengira dia benar-benar bisa menangkap seseorang melalui menara penindas Iblis, membuat mereka lengah. Sekarang mereka memikirkannya, baru saja, Li Qingshan telah menggunakan langkah yang tepat ini untuk menyelamatkan Hua Sengshan dari pedang Tuan Istana. Bukan karena ingatan mereka buruk, tetapi karena praktisiki pun dapat menggunakan metode seperti mengambil sesuatu dari udara. Mereka tidak pernah mengira itu adalah kemampuan bawaan. Dasmon Celaka Yang dilihat Guru Zhu hanyalah seringai kejam Li Qingshan yang mengalir ke arahnya, dan semua bulu kuduknya berdiri. Khususnya, ketika dia melihat mata merah itu, dia menjadi semakin ketakutan. Dia memikirkan nasib buruk selirming dan mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri dan menjauhkan diri, tetapi kekuatan tak terlihat begitu besar sehingga dia berjuang untuk melawan. Mustahil baginya untuk mencapai sesuatu yang bahkan leluhur racun segudang pun tidak dapat melakukannya di masa lalu. Siapa yang tahu berapa kali lebih kuat Li Qingshan sekarang dibandingkan saat itu? Oh tidak, jika aku takut dengan Dasmon Malang ini dan kehilangan keberanian, aku mungkin sudah mati. Jantung dunia adalah hatiku, kesatuan manusia dan alam. Guru Zhu meraung keras dan bergegas menerimanya. Dia melepaskan teknik tertinggi konfusianisme, tiga strategi surgawi dan manusia, sekuat yang dia bisa. Jubah keilmuannya berkibar, dan dia menjadi saleh dan kebal terhadap segala kejahatan. Dia melepaskan diri dari keterkejutan mata iblis harimau mimpi buruk dan tidak lagi menunjukkan rasa takut di wajahnya. Dia tampak seperti seorang pria terhormat dari zaman kuno, berdiri di antara langit dan bumi. Pedang adalah senjata seorang pria terhormat. Tuan Zhu mengayunkan lengan bajunya dan mengangkat pedangnya, mengayunkannya ke bawah. Pemogokan tersebut dilakukan secara jujur dan damai, bermartabat dan agung. Ia tidak memiliki ketajaman pedang ketergantungan surgawi, maupun ketulusan pedang Dharma. Yang ada hanyalah rasa kemurahan hati. Dia ingin memantapkan hatinya untuk dunia, memantapkan hidupnya untuk rakyat, mewarisi teknik tertinggi di masa lalu, dan membangun perdamaian untuk semua generasi. Lapisan demi lapisan lampu pedang saling tumpang tindi dan menekan ke arah Li Qingshan, dan itu bersifat ofensif dan defensif tanpa cacat apapun. Guru Zhu berdiri tinggi di atas tembok kota, menatap Li Qingshan. Dia seperti seorang jenderal terpelajar yang bisa, membawa perdamaian ke dunia dengan penanya dan menyelesaikan dunia dengan kehebatan bela dirinya. Dia bersiap untuk memimpin ketiga pasukan dan menghancurkan bandit keliling. Semua orang bersantai di dalam. Mereka berpikir, Guru Zhu memang benar-benar seorang Grand Master Konfusianisme. Jurus pedang mulia telah mencapai tingkat kesempurnaan, dan didukung oleh tiga strategi surgawi, teknik tertinggi konfusianisme, yang melipat gandakan kekuatannya. Pedang penangkal kejahatan di tangannya tidak lebih lemah dari sepuluh pedang terkenal di istana koleksi pedang. Dia hanya perlu bertahan sedikit lebih lama, dan kita akan bisa menyelamatkannya tepat waktu dan membunuh Daemon malang ini. Li Qingshan terus menggunakan graffiti field dengan tangan kirinya sambil memegang pedangnya dengan tangan kanannya. Dia tidak mengeluarkan aura ganas apapun. Bahkan, dia terlihat ceroboh. Pedangnya menyala, pedang mulia patah, dan pedang penangkal kejahatan pun patah. Kemarilah, Li Qingshan meraih kepala Guru Zhu. Jika tembok kotamu tidak bisa ditembus, aku sendiri yang akan menerobosnya, membunuhku untuk mencapai puncak tembok kota, dan menangkap panglima tertinggi hidup-hidup. Baru pada saat itulah semua orang kembali sadar. Segera, tidak ada harta atau teknik misterius mereka yang berani menyerang. Mereka semua tercengang. Bagaimana ini mungkin? Selir Ming terbunuh dalam satu pukulan. Dia bisa dikatakan lengah, karena telah jatuh ke dalam perangkap Daemon malang itu. Namun, Guru Zhu telah menggunakan kekuatan penuhnya, namun dia ditangkap dengan mudah oleh Daemon malang itu. Hanya Yue Wu Yang yang samar-samar menebak hasil ini. Dia secara pribadi telah merasakan kekuatan jiwa pedang bunga liar. Senjata asura, pedang bunga liar, bahkan lebih tajam dari sepuluh pedang terkenal, dan teknik pedang dari jiwa pedang bunga liar berkali-kali lipat lebih mendalam daripada ilmu pedang guru Zhu. Jiwa pedang bunga liar dibatasi oleh kekuatannya sendiri, sehingga tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Hal itu hampir memaksanya, seorang Jenderal Raja Agung, ke dalam kesulitan. Namun, setelah menyatu dengan Li Qingshan, itu bukan lagi teknik pedang yang dimiliki sembilan provinsi. Sebaliknya, itu adalah teknik pedang milik alam asura. Bagaimana guru Zhu bisa menjadi lawan Li Qingshan? Penjahat, beraninya kamu. Guru Zhu merasa ngeri. Getaran aneh menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan tulangnya retak. Dia tidak bisa lagi bergerak, dan dia tidak bisa lagi mempertahankan sikap sopannya. Kamu pikir kamu bisa memanggilku keledai botak? Li Qingshan meraung dan menebas dengan pedangnya. Darah berceceran, guru Zhu tiba-tiba merasakan penglihatannya terbelah menjadi dua, dan dia melihat separuh lainnya. Dia juga melihat wajah kaget para Grandmaster Agung di sekitarnya. Semua ini membutuhkan waktu lama untuk dijelaskan, namun sebenarnya terjadi dalam sekejap mata. Li Qingshan menghunus, meraih, berteriak, dan menebas dengan pedangnya. Di bawah pengawasan semua orang, guru Zhu dipenggal. Semua orang tiba-tiba teringat kata-kata Li Qingshan. Jika kamu menjadi hantu di bawah pedangku, jangan menyesalinya. Tidak, aku tidak akan mati di sini. Jiwa baru lahir berwarna putih terbang keluar dan buru-buru melarikan diri. Namun, sebuah tangan besar mengikuti dari belakang, menutupi langit dan menutupi bumi. Kamu ingin pergi? Membekukan. Grandmaster Agung berteriak dengan suara rendah dan menggunakan mantra pembekuan. Sosok Li Qingshan berhenti. Penjahat, jangan terlalu sombong. Rekan Dao Isu, lari. Para Grandmaster Agung menyerang bersama-sama, menggunakan teknik pamungkas klan mereka. Li Qingshan bergidik. Segera setelah dia melepaskan diri dari kutukan pembekuan, sebuah lapangan luas tak terbatas terbentang di sampingnya. Dia menemukan dia saat ini sedang berdiri di lautan gandum emas yang mencapai pinggangnya. Beberapa helai awan putih melayang di langit biru saat angin hangat menimbulkan riak gandum. Udaranya yang terik namun segar cukup menenangkan pikiran dan membuat orang mengantuk. Sebuah suara tua terdengar dari Cakrawala. Ini adalah lahan pertanian rahasia orang tua ini. Niat membunuh Rekan Dao Isu terlalu besar. Mengapa kamu tidak beristirahat di sini dan menikmati pemandangan pedesaan? Anda adalah seorang kultifator hebat dari sekte pertanian. Li Qing San bertanya. Saya hanyalah orang tua yang membajak sawah. Hujan turun dari langit, dan segala sesuatu terbangun. Grandmaster agung dari sekte pertanian memberi perintah, dan pemandangan dari lahan pertanian rahasia tiba-tiba berubah. Tanaman jahat yang tak terhitung jumlahnya mengebor keluar dari bumi dan menyerbu ke arah Li Qing San. Inikah yang disebut pemandangan pedesaan? Li Qing San tersenyum dingin. Kau menyebabkan kehancuranmu sendiri, jadi jangan salahkan orang lain. Rekan-rekan Dao Isu, cepatlah bergerak dan bunuh iblis itu. Sebelum dia selesai, suara senar sitar terdengar. Dalam sepersekian detik, niat membunuh melonjak ke langit, seolah ribuan tentara dan kuda sedang menyerang. Itu adalah suara pipa dari Grandmaster Agung Sekolah Musik. Meski tidak sebesar dan semegah nyanyian sansekerta, namun setajam pedang. Itu memotong gelombang gandum yang bergelombang dan menebas Li Qing San. Langit biru tiba-tiba menjadi gelap. Angin bertiup, dan awan berkumpul. Tiba-tiba terdengar suara guntur. Seorang Dao Is yang mengenakan mahkota tinggi dan pakaian berbulu berdiri di tengah angin dan awan. Dia memegang pedang kayu persik di tangannya, dan kilat melingkari pedang itu. Dia menggambar busur dan mengarahkannya ke Li Qing San. Dela petir, bantu aku, guntur surgawi bunuh iblis. Sosok besar yang terbentuk dari jalinan petir muncul. Ia memiliki sepasang sayap di punggungnya, dan mulut yang tajam serta wajah monyet. Tangan kirinya memegang baji, dan tangan kanannya memegang penusuk. Langit dan bumi bersinar, dan sambaran petir menyambar kepala Li Qing San. Ini adalah teknik guntur yang paling kuat dari sekolah Taoisme. Di masa lalu, patriark dari seratus aliran pemikiran, Zhou Tong, mengembangkan teknik ini. Dibandingkan dengan Grandmaster Agung Sekolah Pemikiran ini, itu seperti anak-anak yang sedang bermain rumah. Seolah-olah Dewa Petir telah turun ke dunia, menegakkan hukum atas nama surga, dan membunuh iblis. Jika aku ingin membunuhnya, siapa yang bisa menghentikanku? 1075 Kekuatan getaran yang melonjak ditambahkan ke dalam serangan itu. Ada kilatan cahaya hitam, dan alam rahasia taman hancur. Tuan, dengarkan aku. Berbuat baik jarang mendapat imbalan, menghukum kejahatan selalu mendapat balasan. Hidup tidak pernah setara. Tidak ada dewa di atas kita. Keadilan hanya ada di dalam pedang. Li Qing San mengambil langkah keluar dan bernyanyi perlahan. Entah itu tanaman ganas, musik sitar yang tajam, atau bahkan petir yang menakutkan, semuanya ada di belakangnya. Biksu yang tidak marah itu menghela nafas panjang. Semuanya sia-sia. Oh tidak, rekan Feng masih di luar. Ekspresi sang Grandmaster berubah. B. Bagaimana ini mungkin? Seorang lelaki tua yang layu berteriak tanpa sadar. Dia menatap Li Qing San yang tiba-tiba muncul. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana alam rahasia tamannya bisa dibuka dengan begitu mudah? Domainnya sendiri adalah metode budidaya yang sangat kuat dan langka. Bahkan di antara para kultifator hebat, tidak banyak yang bisa memahaminya. Ia paling ahli dalam menangkis musuh dan menjebak mereka. Budidaya penguasa istana koleksi pedang dalam jalur pedang telah mencapai batas maksimal, namun dia masih gagal melewati neraka angin panas milik Gu Yan Ying. Buda emas yang sangat besar memiliki kekuatan dewa yang besar, tetapi ia juga telah terperangkap oleh panji laut darah Little N untuk sementara waktu. Awalnya, dia mengira Li Qing San harus melakukan sesuatu untuk membebaskan diri, dan Chu Lai Qing serta Grandmaster lainnya tidak akan pernah memberinya kesempatan itu. Dia tidak pernah berpikir dia akan menghancurkan alam rahasia taman hanya dengan satu serangan. Namun, dia tidak tahu bahwa Li Qing San memiliki kemampuan tertinggi, getaran iblis kerbau. Siapa yang tahu berapa banyak ruang yang telah ditembusnya. Bahkan kuali provinsi kabut telah dihancurkan dengan paksa, apalagi wilayah kekuasaannya yang kecil. Bilah bunga liar akhir sudah mampu menahan kekuatan getaran. Melalui teknik pedang mendalam dari jiwa pedang bunga liar, pada dasarnya ia memotong apapun. Kaulah yang membajak sawah. Bayangan hitam besar mengjulang di atas mereka dan dengan cepat mendekati mereka. Sepasang mata merah seperti api. Mata merahnya bersinar seperti api saat menatap lelaki tua yang layu itu. Yee aku. Grandmaster sekolah pertanian mengambil langkah mundur. Ekspresinya berubah drastis saat dia menggigil di dalam. Dia mengayunkan cangkul berkilauan sekuat tenaga ke arah bayangan, tapi dia terlihat sangat lemah. Dia tidak punya keinginan untuk bertarung sama sekali. Fakultas pertanian pada awalnya tidak pandai berperang. Bahkan harta ajaib ini tidak digunakan untuk membunuh musuh. Karena pendekar pedang hebat Ming Fei, yang memegang pedang terkenal, terbunuh dengan satu pukulan, bagaimana dia bisa memiliki kepercayaan diri untuk melawan Li Qing Shan? Namun, pada saat ini, selain dia, semua Grandmaster agung lainnya, termasuk Chu Lai King, masih berada di aula kekuatan besar. Mereka semua dibawa ke alam mistik lahan pertanian miliknya. Pemimpin istana koleksi pedang sepertinya juga tidak mempunyai niat untuk membantu. Dia dengan keras kepala menyerang neraka angin panas, seolah-olah dia benar-benar ingin membunuh Hua Seng Shan dengan segala cara. Akibatnya, Grandmaster pertanian ini tidak punya pilihan selain menghadapi Li Qing Shan sendirian. Dia awalnya berpikir bahwa ini adalah langkah terakhirnya untuk menyelamatkan nyawanya dan menjebak musuh, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan jatuh ke dalam situasi yang canggung dan menakutkan. Saat dia mengayunkan cangkulnya, dia buru-buru mundur dari alam taman mistik, tetapi ada perbedaan waktu. Li Qing Shan mencengkeram leher Grandmaster sekolah pertanian dan mengangkatnya seperti sedang mengangkat seekor anak ayam. Dia memutarnya di tangannya, dan dengan kepala menghadap ke bawah, dia melemparkannya ke bawah dengan paksa. Kembalilah ke ladang jika kamu sedang membajak. Grandmaster dari sekte pertanian belum bereaksi. Aku merasakan leherku menegang, dan kemudian dunia terasa berputar di sekelilingku. Saya melihat wajah penuh ketakutan terpantul di batu bata emas yang seperti cermin. Itu wajahku. Wajahnya membesar dengan cepat. Tidak. Boom. Lebih dari separuh tubuhnya tertancap di batu bata emas padat dan tebal di aula kekuatan besar, hanya menyisakan sepasang kaki yang sedikit begelombang, berjuang di udara. Darah meluap dan mengalir di tanah. Saat Li Qing Shan hendak melancarkan serangan lagi, dia melihat jiwa baru lahir Guru Zhu hendak terbang keluar dari aula kekuatan besar, sementara Raja Chulai dan yang lainnya telah melarikan diri dari alam mistik lahan pertanian. Dia menyerang dengan aura pembunuh, dan sambaran petir merobek udara. Li Qing Shan mengepakkan sayap angin api dan menghindari sambaran petir. Kemudian, dia menerkam jiwa baru lahir Guru Zhu dan berkata, Pria tua, aku akan mengampunimu kali ini, tetapi jika kamu berani keluar dan mengadili kematian lagi, aku akan mengambil nyawamu. Kedua kakinya yang begelombang langsung menegang, berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali, seperti tunas yang baru saja ditanam. Semua Grandmaster menganggap ini sangat lucu, tetapi ketika mereka berpikir tentang bagaimana mereka mungkin akan mengalami nasib yang sama jika mereka berakhir di tangan Li Qing Shan, bagaimana mereka bisa tertawa. Mau tak mau mereka memikirkan kembali para kultifator hebat yang telah menghadapi Li Qing Shan dari awal hingga sekarang. Selir Ming telah menjadi bubur, dan bahkan jiwanya yang baru lahir telah langsung hancur. Biksu Daunless itu terlempar dengan satu pukulan, jelas masih menahan diri. Tubuh Guru Zhu telah hancur, dan sepertinya bahkan jiwanya yang baru lahir akan berjuang untuk melarikan diri. Hanya Feng yang bisa dianggap beruntung. Keinginan mereka untuk membersihkan Daemon dan Iblis tidak dapat membantu tetapi sedikit memudar. Mereka tidak memiliki sesama murid yang mereka kenal yang telah mati di tangan Li Qing Shan, dan mereka juga tidak memiliki keluhan sebesar yang dialami Guru Zhu. Nasib Selir Ming dan Ji Suanri sangat menyedihkan, tetapi mereka bukanlah istri dan anak-anak mereka. Jika mereka mengambil risiko sebesar itu hanya demi, Daemon, sepertinya itu tidak ada gunanya lagi. Sama seperti bagaimana tidak ada orang yang cukup bodoh untuk membersihkan Dasmon dan Iblis di Lautan Tinta, bulan utara tampaknya tidak jauh berbeda dengan Raja Naga Laut. Namun, saat ini mereka terjebak di antara batu dan tempat yang sulit. Mereka tidak bisa hanya menyaksikan Guru Zhu dibunuh, atau martabat apa yang tersisa bagi mereka untuk tetap tinggal di Provinsi Hijau. Dan, Raja Chu sudah mengeluarkan perintah, jadi mereka tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Bulan utara, aku bersumpah aku tidak akan berhenti sampai aku membunuhmu. Chu Lai King meraung marah dan berubah menjadi seberkas cahaya, mengejar Li Qing Shan. Guru Zhu telah dibelah dua tepat di depannya, yang merupakan penghinaan besar baginya. Dalam sekejap mata, orang lain telah menjadi korban dari tangan kejamnya, yang pada dasarnya seperti dua tamparan di wajahnya. Dia dipenuhi dengan kebencian, dia memegang segel emas di tangan kirinya dan kuali kecil di tangan kanannya. Keduanya sederhana dan berat. Namun, dengan perspektif seluruh dunia, mungkin tidak banyak orang yang lebih cepat dari Li Qing Shan saat ini. Dalam sekejap mata, dia telah tiba sebelum jiwa Guru Zhu lahir dan mengulurkan tangannya. Dia tersenyum kejam, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Daemon celaka, aku akan membawamu turun bersamaku. Guru Zhu agak gigi, meledakan jiwanya tanpa ragu sedikitpun. Biksu yang tidak marah itu sudah kembali ke keadaan normalnya, tapi dia tampak agak sedih. Usahanya masih sia-sia pada akhirnya. Tiba-tiba, dia melihat Grandmaster besar sekolah pertanian tertusuk ke tanah tanpa bergerak. Ekspresinya menjadi agak aneh saat dia memeriksanya. Rekan Feng, haruskah aku membantumu? Tidak, teriakan keras terdengar dari bawah tanah, dan nadanya sedikit meredah. Tidak marah. Tuan, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Aku bisa keluar sendiri. Jika kamu ingin mengkhawatirkan aku, lebih baik kamu berurusan dengan muridmu yang malang itu dulu. Huh, aku telah menyinggung perasaanmu. Biksu yang tidak marah itu berkata dengan nada meminta maaf. Sebagai murid biara Chand Devanaga, dia jelas tidak dapat membantu orang luar, tetapi tidak mungkin dia membantu Raja Chulai dan yang lainnya dalam menangkap dan membunuh Li Qingshan. Tiba-tiba, dia menggelengkan kepalanya dan kembali ke kaki Gunung Grid Buddha. Sebelum titik Demon Suppression, dia pingsan di atas batu dan tertidur. Di aula besar, kedua kaki yang tertekuk mulai bergerak lagi, tetapi mereka tenggelam sedikit demi sedikit hingga terkubur seluruhnya di dalam tanah. 1076. Pupil mata Li Qingshan mengerut. Waktu sepertinya melambat ketika wujud bawaan jiwa yang baru lahir itu hancur, berubah dari bentuk bayi menjadi bola putih kabur. Retakan muncul di bola saat seberkas cahaya putih menyelaukan keluar. Di bawah kehendak terakhir Guru Zhu, ia terbang ke arahnya dengan cepat. Di bawah kecepatan seperti itu, tidak ada waktu untuk menghindar sama sekali. Perasaan bahaya yang kuat melonjak ke dalam hatinya. Dia telah menggunakan Tiger Demon's Fury dan End of the Fanatic pada saat yang sama, dan tubuhnya sudah diambang kehancuran. Dia tidak bisa menahan ledakan jiwa yang baru lahir. Rekan Zhu, Sialan, Orang Malang. Semua Grandmaster Agung berteriak dengan marah, tetapi diam-diam mereka menghela nafas lega. Mereka akhirnya bisa membunuh Dasmon Malang ini kali ini. Tuan Zhu mengorbankan dirinya demi membersihkan Dasmon. Ini cukup untuk diingat oleh seluruh dunia kultivasi selama seribu tahun. Meskipun Chu Lai King merasa agak menyesal karena dia tidak bisa membunuh Li King Shan secara pribadi, dia tetap merasa senang. Sebuah ide muncul di benak Li King Shan. Dia mengambil keputusan dan meraih jiwa yang baru lahir. Sosok kura-kura roh muncul di belakangnya dan menekannya. Jiwa yang baru lahir segera menjadi sangat stabil, dan cahaya putih yang keluar ditekan dengan paksa. Namun, retakan semakin banyak muncul di permukaannya, siap meledak kapan saja. Di bawah tatapan kaget dari para Grandmaster Agung, Li King Shan membuat langkah yang sangat berani. Dia memasukkan jiwa yang baru lahir ke dalam mulutnya dan menelannya. Penindasan penyuruh di dalam bahkan lebih kuat, tetapi retakan telah menutupi seluruh permukaan jiwa yang baru lahir. Ledakan sudah tidak bisa dihindari. Jika ini terus berlanjut, dia hanya akan hancur berkeping-keping. Apakah daemon malang ini bosan hidup? Semua orang memikirkan hal yang sama. Namun, mereka melihat Li King Shan tiba-tiba berbalik. Matanya melebar, dan mulutnya terbuka hingga tingkat yang sulit dipercaya. Cahaya menyilaukan menyala di tenggorokannya. Karena dia tidak bisa sepenuhnya menekannya. Dia hanya perlu menemukan cara untuk melepaskannya. Nafas setan harimau adalah embusan nafas yang hebat. Apa? Ekspresi Chulai King berubah. Seberkas cahaya putih menyilaukan bersiul, bergegas menuju Chulai King dan yang lainnya seperti semburan gunung yang keluar dari bendungan. Begitu cahaya putih keluar dari mulutnya, itu menjadi tidak terkendali. Itu berkembang dengan cepat, mengambil bentuk corong. Pada saat mencapai Chulai King dan yang lainnya, ia telah menutupi langit dan menutupi bumi. Li King Shan bahkan menggelengkan kepalanya dengan kejam, menyebabkan cahaya putih membengkok dan bergoyang, memastikan area serangan nafas marah ini cukup besar. Saya jamin saya tidak akan membiarkan orang jahat pergi, saya juga tidak akan membiarkan orang baik pergi. Kuda putih bukanlah kuda, sulit untuk mengatakan yang sebenarnya. Ekspresi martial sage tingkat Grandmaster yang terkenal berubah. Kemudian, sosok kabur muncul di udara, tampak seperti kuda tapi bukan. Warnanya putih namun tidak putih. Ketika sinar cahaya memasukinya, semuanya berubah menjadi ketiadaan, seolah-olah langsung disangkal oleh perkataannya. Kota Perang Mekanis Grandmaster Agung Mohis melambaikan tangannya dan memanggil kota hitam yang megah. Itu dipenuhi dengan lubang meriam hitam yang tak terhitung jumlahnya dan seribu meriam. Mereka semua menembaki cahaya putih. Suara surgawi yang mempesona. Grandmaster besar sekolah musik itu melambaikan tangannya dan buru-buru memetik senar sitar. Gelombang-gelombang suara terkondensasi dan tidak menyebar. Sebaliknya, mereka menumpuk di depannya. Semua Grandmaster Agung menggunakan teknik pertahanan terbaik mereka. Jika itu adalah seorang penggarap Naschen Sol biasa, mereka mungkin bisa menolaknya. Namun, ini adalah penghancuran diri seorang kultifator Naschen Sol. Setelah ditahan oleh Li Qingshan, kekuatannya tidak lagi menyebar ke segala arah. Sebaliknya, ia ditahan dan diarahkan ke satu arah, meningkatkan kekuatan penghancurnya lebih dari sepuluh kali lipat. Boom, boom, boom. Kuda putih itu sudah mati. Kota pertempuran hancur, dan suaranya pecah. Grandmaster Agung seperti orang biasa yang tersapu banjir gunung. Mereka tidak bisa mengendalikan diri dan ditampar dengan keras di Gunung Grit Buddha. Miliaran sinar cahaya memercik dan Gunung Buddha Agung berguncang. Ola Agung Buddha di puncak gunung diselimuti cahaya putih. Ubin kaca dan batu bata emas yang tak terhitung jumlahnya hancur. Bahkan arah pembersihan dunia Sansekerta tidak dapat melindungi Ola yang telah ada selama sepuluh ribu tahun. Itu benar-benar runtuh dan berubah menjadi abu. Hanya Raja Cuyang Fiers yang mengeluarkan suara gemuruh, dan bintang berujung lima muncul di depannya. Itu berkedip dengan lima jenis cahaya berbeda, dan berisi perubahan misterius dari saling promosi dan pengendalian. Itu diputar untuk menahan dampak cahaya putih, dan sebenarnya melawan arus. Li Qing San Li Qing San menyeka mulutnya. Dia tidak memiliki bagian itu lagi. Dari leher hingga mulutnya, semuanya telah dicairkan oleh kekuatan kekerasan, memperlihatkan tulang-tulangnya yang terjal. Empat taringnya berpotongan dan memancarkan kilu logam. Namun, ini tidak menghentikannya untuk menunjukkan senyuman garang. Pada titik tertentu, suara sansekerta yang perkasa telah meredah dan gejolak dalam jiwanya telah meredah. Dia penuh semangat juang dan mengayunkan pedang bunga liar manusia terakhirnya. Lagi. Jauh di dalam tanah, Grandmaster Agung Sekolah Pertanian merasakan bumi bergetar. Dia mencoba yang terbaik untuk masuk lebih dalam. Karena dia berada di Gunung Buddha Agung, tanah dan bebatuan semuanya basah oleh cahaya Buddha, sehingga kecepatan perjalanannya melintasi bumi sangat lambat. Namun, dia punya kesabaran. Saat ini, dia hanya ingin meninggalkan tempat mengerikan ini dan kembali ke tanah pertanian impiannya. Meskipun Li Qingxian mengatakan itu dengan sangat kasar, dia menganggapnya sangat masuk akal. Mereka yang membajak sawah harus tetap patuh di ladang. Mereka tidak seharusnya berkeliaran. Membersihkan daemon atau menegakkan keadilan bukanlah sesuatu yang harus dilakukan oleh petani tua seperti dia. Meskipun dia mungkin diejek oleh rekan-rekannya yang berkultivasi karena melarikan diri saat menghadapi pertempuran, membajak sawah bukanlah sesuatu yang mulia. Jika dia kompetitif, dia tidak akan pernah memilih sekolah pertanian, apalagi mencapai bidang budidayanya saat ini. Hanya ketika dia mencapai kedalaman bumi dan memasuki gua-gua bawah tanah yang saling bersilangan di provinsi hijau barulah wajahnya yang layu tersenyum. Dia akhirnya bisa menggunakan teknik pelarian bumi dengan kekuatan penuh. Dia duduk di atas batu dan mengeluarkan pipa tembakau dengan gembira. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bahkan meniup beberapa lingkaran asap. Dia telah menanam semua tembakau di lahan rahasia pertanian. Bukan hanya tidak berbahaya, namun bahkan sangat spiritual. Orang biasa akan menjadi kecanduan perokok pasif. Patua, biarkan aku mencicipinya. Sepasang mata majemuk dingin bersinar dalam kegelapan di belakangnya dan suara serak terdengar. Anda. Di biara candevanaga, banyak biksu yang mengangkat kepala mereka ke puncak gunung karena terkejut. Ola besar telah lenyap. Namun, semakin banyak orang yang tidak lagi mempedulikan hal itu. Seorang Buddha agung saat ini sedang mengamuk di biara, mengejar sosok kecil berwarna putih. Ledakan. Telapak tangan Buddha jatuh, mencapai beberapa meter ke dalam gunung dan meninggalkan bekas tangan yang sangat besar dan dalam. Sebagian besar kuil dan Ola runtuh. N kecil terlempar karena gelombang kejut, pada dasarnya melewati tepi telapak tangan untuk menghindarinya. Bahkan sebelum dia sempat mengatur nafas, ada kilatan cahaya kemasan dari sudut matanya, dan telapak tangan Buddha muncul lagi. Dia tidak bisa mengelak lagi. Bang! Tulang-tulangnya hancur dan berserakan, dan api samadi dari tulang putih padam dalam sekejap. Suara tawa yang aneh terhenti, dan skeleton demon hancur berkeping-keping. Tubuhnya yang bahkan lebih kuat dari harta karun misterius sama rapuhnya dengan boneka tanah liat di hadapan telapak tangan Buddha. Saat menghadapi bahaya, Little N memanggil skeleton demon untuk memblokir serangan telapak tangan untuknya. Dia menggunakan kesempatan itu untuk segera menjauh. Sejauh ini, 7 dari 33 skeleton demon setelah dihancurkan. Hanya 3 yang hancur dalam pertempuran kacau melawan 2 Raja Biksu dan 8 Legiun Naga Surgawi. Empat lainnya semuanya hancur berkeping-keping oleh serangan telapak tangan Buddha. Iblis Tengkorak yang setara dengan para kultifator hebat hanya bisa digunakan untuk memblokir pedang Buddha Agung. Untungnya, Buddha Agung tidak memiliki kemampuan atau teknik apapun, juga tidak memiliki kecerdasan yang cukup, sehingga sangat mudah baginya untuk memprediksi pergerakannya. Kalau tidak, mustahil dia bisa muncul sebagai pemenang. Meski begitu, dia adalah lawan paling kuat yang pernah diatemui dalam hidupnya. Dan ini hanyalah sebuah patung. Jika itu adalah seorang Buddha sejati, kemampuan seperti apa yang dia miliki. Jika bukan karena saya mempraktikkan jalan tulang putih dan keindahan luar biasa, yang mencegah saya dari tekanan sifat Buddha, saya mungkin sudah terjerumus ke dalam pertempuran sengit. Benar saja, membunuh Buddha tidaklah sesederhana itu. N. Kecil berpikir dalam hati. Dia memegang pedang pembunuh Buddha di tangannya, tapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyerang. Dia mungkin bisa melukai Buddha Agung dengan satu tebasan, tapi jika dia terkena serangan telapak tangan, hasilnya tidak akan jauh lebih baik daripada milik skeleton demon. Jika dia memanggil semua iblis tengkorak dan membentuk formasi iblis tengkorak untuk menekan Buddha Agung, dia mungkin bisa menciptakan peluang. Namun, dia tidak melakukan itu. Terlepas dari lima tasbih yang dia pegang di tangannya, 21 skeleton demons yang tersisa semuanya tersebar. Di bawah tatapan ketakutan para biksu, skeleton demon yang mengerikan memanjat menara lonceng dengan susah payah. Di bawah serangan suara sansekerta yang luas, tubuhnya bergetar hebat. Sendi-sendinya sepertinya akan retak kapan saja, tapi ia tidak mampu meredam tawa anehnya. Akhirnya, ia mencapai puncak dan menghancurkan bel yang berdengung itu dengan sapuan cakarnya. Bunyi bahasa sansekerta yang luas sedikit melemah. Ia mengabaikan para biarawan dan menerjang menuju menara lonceng berikutnya. Ini terjadi di atas dan di bawah gunung grit Buddha. Skeleton demons menyerbu ke kiri dan ke kanan seolah-olah tidak ada seorang pun di sana, menghancurkan lonceng dan drum yang tak terhitung jumlahnya. Ini kebetulan merupakan dasar dari formasi pemurnian dunia dalam bahasa sansekerta. Kedelapan suku semuanya telah dimusnahkan. Kedua Raja Biksu itu mendarat di kaki gunung grit Buddha dengan lemah. Sekarang, tidak ada seorang pun di biara yang dapat menghentikan mereka lagi. Suara besar bahasa sansekerta berangsur-angsur meredah, memastikan bahwa Li Qing Shan tidak lagi tertekan. Sekarang, akhirnya ada tempat yang bisa aku datangi. Itu adalah tempat yang ingin dia kunjungi sejak dia memasuki biara. Bang, skeleton demon lainnya hancur berkeping-keping. Dia tidak meliriknya lagi. Sebaliknya, dia menatap ke arah tertentu di gunung grit Buddha. Tepat ketika dia hendak terbang, dua sosok menghalangi jalannya. Buddha yang tak terkalahkan, Biksu Daunless dan Biksu Raja Tujuh Harta Karun menatap N kecil dengan marah. Meski keduanya tampak agak acak-acakan, mereka dipenuhi tekat. Yang satu menggunakan avatar Raja Penjaga, sementara yang lain menggunakan lima harta karun Buddha. Ada dua Raja Biksu yang menghalangi jalannya di depan, sementara Buddha Agung menekan dari belakang dan membantingnya dengan serangan telapak tangan lainnya, segera memaksanya ke dalam kesulitan. Dia tersenyum dengan cara yang memikat. Aku sudah lama menunggumu. N kecil mengayunkan panji laut darah tanpa menoleh ke belakang, menyedot Buddha Agung ke dalamnya lagi. Lalu dia mengangkat tangannya. Hukum empat bagian. Pantang. Ekspresi marah kedua Raja Biksu menjadi kaku. Mereka tidak bisa bergerak. Pemandangan familiar muncul di hadapan mereka sekali lagi. Bang. Mereka saling melirik dari sudut mata. Mereka seharusnya tidak terlalu dekat satu sama lain. Gemuruh. Buddha Agung menghantam sisi gunung, menghasilkan selokan yang panjang. Dengan robekan, sepanduk laut darah retak terbuka, dan warna merah darah menjadi lebih redup. N kecil menyimpannya dan terbang menuju hutan pagoda di biara. Pagoda-pagoda indah tersebar di mana-mana, lama dan baru. Mereka menabiskan sarira yang ditinggalkan oleh para biksu terkemuka di masa lalu. Ini bukanlah tulang-tulang yang selamat dari kremasi, melainkan kondensasi kekuatan yang sesungguhnya. Untuk dapat diringkas menjadi sarira, setidaknya seseorang harus menjalani kesengsaraan surgawi yang kedua. Sarira ini adalah sumber daya terbaik untuk jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. N kecil menyatukan kedua telapak tangannya dan menutup matanya. Para senior dan master, saya ingin meminjam sarira Anda. 1077 Kelicikan Tuan Istana sepertinya bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang penggara pedang. Di aula yang hancur, seberkas cahaya melintas di mata Guyanying. Dia menatap Tuan Istana dalam-dalam. Neraka angin terik adalah teknik pamungkasnya, tapi itu jelas bukan metode pertarungan yang paling ia kuasai. Dalam hal budidaya dan fondasi, bahkan lebih mustahil baginya untuk menyaingi kultifator pedang hebat ini. Biasanya, domainnya seharusnya sudah lama dibobol. Bahkan jika itu dibelah dalam satu pukulan, dia tidak akan terkejut sama sekali. Namun, meskipun serangan Tuan Istana sangat ganas, dia menggunakan teknik pedang paling biasa dari Istana koleksi pedang. Faktanya, baru saja, wilayah kekuasaannya jelas-jelas berada di ambang kehancuran, dan jurus pedang sang penguasa Istana juga telah melemah, membuatnya bisa bertahan. Namun, ketika olah itu dihancurkan dan dia mencoba untuk memaksa kembali seberkas cahaya itu dan pergi bersama Hua Seng San, seberkas cahaya itu tiba-tiba menjadi cemerlang, sehingga dia tidak punya kesempatan sama sekali. Ini sejelas mungkin, Tuan Istana sengaja menahan diri. Hingga saat ini, dia, musuh besar Li Qing Shan, tetap berada di luar medan perang dengan mudah. Dia tidak harus menghadapi pedang tajam dan kemampuan menakutkan, dan dia bahkan menggunakan Hua Seng San untuk menahan Li Qing Shan di sini. Jika tidak, Li Qing Shan hanya membutuhkan satu pemikiran dan dia bisa lepas landas. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dan apa yang kamu ketahui tentang jalan pedang? Kata penguasa istana dengan dingin. Kematian Selir Ming dan Ji Suan Ri sepertinya tidak terlalu berpengaruh padanya. Semua orang menganggap istana koleksi pedang pantang menyerah dan tegas, sedangkan Sekte Umbral Yin penuh dengan kelicikan. Sepertinya aku pun mau tidak mau terpengaruh oleh kesan salah ini. Gu Yan Ying mengangkat alisnya dan hanya bisa menghela nafas. Pembudidaya pedang menyatu dengan pedang. Tidak peduli apa jenis niat pedang yang mereka miliki, mereka seringkali memiliki sedikit rasionalitas dan sikap dingin, karena inilah sifat dari pedang. Namun, untuk mengendalikan hantu, para penggarap hantu tidak dapat menghindari pikiran mereka terpengaruh. Seringkali, mereka malah menjadi sedikit lebih emosional. Ratu Kegelapan dan Ratu Ming sangat kontras. Perbedaan antara Yin dan yang seperti perbedaan antara pria dan wanita. Kekejaman seorang wanita ditampilkan secara maksimal di Istana Kekaisaran, namun yang dilakukannya hanyalah mengubah saingan cintanya menjadi manusia babi, sedangkan kekejaman seorang pria sudah cukup untuk membawa kekacauan ke dunia dan membunuh orang. Bukan saja mereka tidak akan merasa malu, tapi mereka bahkan akan mengatakan sesuatu seperti, seorang pria seharusnya seperti itu. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, semua orang di Istana Koleksi Pedang pantas mati. Orang ini paling pantas mati. Suara suram terdengar, Ratu Kegelapan memegang panji hantu segudang dan menatap ke arah penguasa Istana Koleksi Pedang dengan dingin. Kekuatan arah pembersihan dunia Sansekerta telah sangat dikurangi oleh Little N, dan penindasan yang dia rasakan telah berkurang banyak. Yang Mulia Ratu Kegelapan sungguh mempunyai pandangan jauh ke depan. Gu Yanying tersenyum. Sebagai pengunjung dari Provinsi Naga, dia tidak memilih untuk memihak selirming, yang mengejutkan banyak orang. Bagaimanapun juga, entah itu tugas penjaga hau kualf atau temperamen dan reputasi mereka, Istana Koleksi Pedang lebih cocok untuk mereka. Yanying, ayo ubah caramu memanggilku. Saya bukan lagi seorang putri. Ratu Kegelapan mengibarkan sepanduk hantu segudang, dan ratapan sepuluh ribu hantu terdengar. Dia memanggil beberapa raja hantu lagi dan menerjang ke arah penguasa Istana Koleksi Pedang bersama-sama. Meskipun dia mengkhawatirkan keselamatan Xuanyue, dia tahu batasannya. Bahkan jika dia pergi untuk membantu, dia tidak akan mampu menggoyahkan Buddha Agung. Para raja hantu mungkin bahkan tidak akan bisa mendekatinya. Dia sudah tahu bahwa jika Li Qingshan tidak mundur, Xuanyue tidak akan mundur, sementara Li Qingshan pasti akan menyelamatkan temannya dan bahkan membunuh penguasa Istana Koleksi Pedang. Akibatnya, inti dari segalanya sebenarnya adalah ini. Penguasa Istana Koleksi Pedang tiba-tiba meletus dengan cahaya cemerlang, jatuh di atas Buddha besar seperti bintang. Tidak hanya itu menghancurkan ratapan 10 ribu hantu, bahkan para raja hantu pun mundur, takut untuk mendekatinya. Tentu saja, masih banyak waktu di masa depan. Saudari, tidak perlu bertindak berdasarkan dorongan hati. Masih banyak waktu di masa depan. Gu Yanying merasakan tekanan pada dirinya berkurang. Dia berbalik dan bertanya, bukankah Master Sekte datang untuk membantu? Master Sekte Umbral Yin berdiri dengan tangan di belakang punggung, berdiri di sisi gunung di kejauhan. Tokoh terkemuka dari jalur iblis di Provinsi Hijau ini sangat memperhatikan berbagai pertempuran, tetapi dia tidak mengikuti perintah Raja Chu untuk membunuh Li Qingshan, dia juga tidak datang untuk menghadapi musuh lamanya, penguasa koleksi pedang. Istana, sikapnya sangat ambigu. Siapa yang tahu apa yang dia rencanakan. Jika dia mau mengambil tindakan, dia akan cukup untuk menghentikan penguasa istana koleksi pedang. Rekan Gu, aku adalah tamu terhormat di kediaman Raja, sedangkan Xuan Yue adalah calon ketua Sekte Umbral Yin kita. Dia berada dalam dilema seperti Tuan Daunless. Pemimpin Sekte Umbral Yin mencibir, memperlihatkan gigi putih yang mengerikan, tapi dia tidak tampak bermasalah sama sekali. Pada saat ini, Li Qingshan menelan jiwa Guru Zhu yang baru lahir dan meludahkannya dengan marah. Cahaya putih bersiul. He he, satu lagi sudah mati. Sayang sekali, sayang sekali. Jika saya bisa memurnikan jiwa seorang kultifator yang hebat menjadi budak hantu, itu akan sangat berguna, kata Master Sekte Umbral Yin. Kata-kata Gu Yanying membuat jantung ratu kegelapan berdebar kencang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap sosok Chu Lai Qing dalam cahaya putih bersiul. Sekarang wanita jalang itu, Selir Ming, telah meninggal, dan putra mahkota Suanyi juga telah meninggal. Istana koleksi pedang dan biara cande Fanaga telah melemah. Dari tiga sekte besar di Provinsi Hijau, hanya Sekte Umbral Yin yang tetap kuat. Dengan kekuatan Xuan Yue, dia sudah menjadi kandidat terbaik untuk mewarisi posisi Raja Chu. Dia tidak tahan dengan hal ini, tapi selama dia bisa bertahan dalam pertempuran ini, dia perlahan bisa memujuknya, dan mungkin tidak ada peluang untuk perubahan. Mungkin mereka bahkan bisa menghidupkan kembali persahabatan masa lalu mereka. Ola besar itu diselimuti cahaya putih. Pembalikan lima elemen, mengaburkan segudang dunia. Dengan lambayan tangannya, Chu Lai Qing mendorong pentagram di depannya ke depan. Tiba-tiba ia meluas, menjadi sepuluh kali, seratus kali lebih besar. Itu berputar di atas gunung Grit Buddha, membuat lingkungan sekitar terdistorsi. Siapa yang tahu berapa kali lebih kuat dibandingkan dengan serangan telapak tangan tergesa-gesa yang baru saja dia lakukan. Li Qing Shan sepertinya tenggelam ke dalam cermin yang terus berubah bentuk. Anggota tubuhnya kadang-kadang memanjang dan dikompres di lain waktu. Segala sesuatu di hadapannya menjadi aneh. Hanya sosok Chu Lai Qing yang terus berkembang, seperti dewa yang gigih, menatapnya dengan dingin dan bermartabat. Dengan membalikan tangan kirinya, segel emas ditekan ke bawah. Empat kata besar terukir dalam di atasnya, segel Raja Chu. Pada saat itu, Li Qing Shan merasa seperti berada di bawah telapak tangan Buddha lagi. Saat segel emas ditekan, dia mendengar suara jutaan rakyat jelata. Terdengar tangis pasar, nyanyian para ulama, dan isak tangis anak-anak. Itu mencakup semua suara di dunia. Itu tidak ada artinya. Saat mereka berkumpul, rasanya seperti tsunami yang menyelimuti lingkungan sekitar. Mati. Langkah yang sangat kuat. Li Qing Shan memuji. Hanya gerakan ini saja sudah cukup untuk dibandingkan dengan Raja Naga Laut. Jika itu adalah seorang kultifator biasa, dia akan dihancurkan menjadi daging cincang. Namun, pujian ini pun diputar balikan dan diputar balikan, menjadi sangat aneh. Sosoknya melebar melawan angin, mencapai 10 sang, 100 sang, mencapai lebih dari 700 sang. Dia telah berubah menjadi tubuh iblis. Sepasang kuku besi mendarat di puncak gunung grit Buddha, dan telapak tangannya terangkat ke atas. Ledakan. Kuku besinya tenggelam dalam-dalam, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar di gunung. Jika bukan karena cahaya Buddha yang telah direndam selama 10 ribu tahun, ia akan runtuh. Kamu tidak bisa membunuhku hanya dengan gerakan seperti ini. Tawali Qing Shan bergemuruh seperti guntur. Telapak tangannya memblokir segel Raja Chu. Kekuatan tak berujung melonjak ke dalam tubuhnya, dan dunia yang terdistorsi kembali normal. 1078 Gemuruh Sebuah batu besar runtuh dan berguling turun dari puncak gunung dengan jejak debu. Itu menerobos beberapa olah berturut-turut, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Sebaliknya, ia berguling semakin cepat, menghancurkan segala sesuatu di sepanjang jalan. Para biksu melarikan diri ke segala arah seolah-olah akhir dunia telah tiba. Anihilum Light Chan Master tiba dalam sekejap dan memblokir batu besar itu. Dia menghancurkannya berkeping-keping dengan pukulan telapak tangan. Mengangkat kepalanya, sepasang kuku berdiri seperti pilar yang menopang langit, sementara tubuhnya yang hitam pekat sepertinya terbuat dari logam hitam. Gunung Grit Buddha tampaknya telah tumbuh jauh lebih tinggi. Sebuah gunung muncul entah dari mana, berdiri megah di atas patung Buddha. Sayapnya yang lebar dan megah terbentang, seperti awan yang menyelimuti langit, menyelimuti gunung. Namun, yang muncul bukanlah bayangan, melainkan desiran angin dan cahaya api yang menyelaukan. Gunung Buddha besar sedang terbakar. Dasmon celaka. Dia berjuang untuk menenangkan amarahnya. Dia ingin berdiri dan bertarung sampai mati, tetapi dia tahu bahwa dia hanyalah seekor ngengat yang terbang ke dalam api. Gelombang kejut pertempuran bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung. Berbagai kepala biksu semuanya mengambil tindakan, memblokir batu-batu besar satu per satu. Mereka semua adalah biksu terkemuka yang terkenal di Provinsi Grin, tetapi saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah menghilangkan sebanyak mungkin kerusakan akibat gelombang kejut pertempuran terhadap biara. Ledakan. Sambaran petir menyinari 500 kilometer, menyambar kepala Li Qingshan. Kepalanya sedikit dimiringkan, dan seluruh tubuhnya menjadi mati rasa. Segel emas Raja Chu ditekan beberapa meter. Rekan kultifator, gunakan kesempatan ini untuk membunuh Dasmon ini. Bahkan sebelum Sang Guru Besar selesai berbicara, beberapa raja boneka terbang ke udara. Mereka bisa berupa manusia atau binatang, dengan yang terbesar berukuran sebesar bangunan, sedangkan yang terkecil hanya berukuran setengah dari manusia biasa. He, kamu memanfaatkan situasi ini. Li Qingshan melebarkan matanya dan meniupnya dengan lembut. Embusan angin bertiup dan menghempaskan Grandmaster Daois itu. Dengan ayunan ekor harimaunya, dia menyapu dengan ujung pedang bunga liar. Angin kencang yang tajam menyapu aura pedang, menyedot kedua raja boneka dan segera menghancurkannya hingga berkeping-keping, meledak dengan keras. Suara sitar melayang, diiringi lantunan mantra. Itu membuatnya merasa gelisah, jadi dia menoleh. Guru besar dari sekolah musik dan guru besar dari sekolah ketenaran berdiri sangat jauh. Mereka takut untuk mendekatinya lagi. Dua lalat, Li Qingshan menoleh dan menenangkan pikirannya. Tangannya melepaskan kekuatan getaran, terus-menerus menyesuaikan frekuensi kekuatan dan kelemahan. Hal itu menyebabkan segel emas raja Chu beresonansi dengan keras. Cahayanya ditebang selapis demi selapis. Chu Li Qing berkata, Komandan Jin, Jendral Yue, Budi Dayamu seharusnya lebih tinggi dari ini, bukan? Jin Fugui dan Yue Wu yang saling memandang seolah-olah mereka sedang berbicara tentang pembunuhan. Sekolah musik dan sekolah legalisme bukanlah tandingan sekolah militer dan sekolah legalisme. Namun, mereka tidak pernah memberikan segalanya. Jin Fugui selalu berhubungan baik dengan Biksu yang tidak marah, jadi dia juga menganggap hal ini sangat meragukan. Yue Wu yang, sebaliknya, memiliki kesan yang baik terhadap Li Qingshan, dan karena Han Qiongzi, dia tidak ingin membunuhnya. Awalnya, dia berencana mengikuti arus dan menyaksikan Chu Lai King dan yang lainnya membersihkan Dasmon dan Dasmon, tetapi dia tidak pernah mengira Li Qingshan akan sekuat itu, membunuh Master Zhu di depan semua orang. Bahkan rekan Feng dari sekolah pertanian telah menghilang. Raja Chu Lai bahkan telah mengeluarkan segel emas Raja Chu, namun dia masih berjuang untuk membunuhnya. Jika dia masih tidak menggunakan kekuatan penuhnya, itu tidak bisa dimaafkan. Penjara Pasir Awan Hitam Jin Fugui mengangkat tangannya, dan beberapa halai pasir hitam halus muncul di telapak tangannya. Wajahnya tidak lagi menunjukkan sedikitpun sikap biasa-biasa saja atau kebaikan. Wajahnya sama gelapnya dengan wajah pejabat yang kejam. Dia mengangkat tangannya, dan pasir berputar di udara, melonjak menuju Li Qingshan seperti awan hitam. Li Qingshan menoleh, dan hembusan angin bertiup. Awalnya, dia ingin membubarkan pasir awan hitam, tetapi pasir awan hitam terus melonjak, menyelimuti sekelilingnya. Bahkan hembusan angin pun tidak mampu menjangkaunya. Ketika pasir hitam mendarat di atasnya, dia mengalami rasa sakit yang luar biasa yang menembus jauh ke dalam jiwanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini adalah domen yang khusus digunakan untuk pertempuran. Itu jauh dari, alam rahasia lahan pertanian, sekolah pertanian. Mata Yue Wu yang menyipit, dan dia mengunci pedang yang bersiul di udara. Tubuhnya yang tinggi berjongkok, seperti binatang yang menerkam. Dia menekan tombak di tangannya, dan matanya bersinar. Tombak itu menembus udara, seperti naga hitam yang bangkit dari tanah. Dentang. Bilah dan tombaknya bertabrakan, dan ujung tombaknya langsung retak. Yue Wu yang merasakan kekuatan besar dari pedangnya, mendorongnya mundur. Dia berkata dengan heran, hanya satu ekor yang memiliki kekuatan sebesar itu. Dia mengambil keputusan, bagaimana aku, Yue Wu yang, bisa kalah. Otot-otot di lengannya menonjol, dan dia menahan pedangnya dengan kuat. Hembusan angin siulan terhenti. Kerja bagus, rekan-rekan Daois. Sang Grandmaster Daois berkata, guntur hebat turun dari langit. Bayangan Dewa Petir tiba-tiba melebarkan sayapnya dan mengeluarkan teriakan yang terdengar seperti elang atau sapi. Ia melepaskan ribuan sambaran petir yang membombardir tubuh Li Qingshan. Tubuh besar Li Qingshan tidak bisa mengelak, dan dia hanya bisa menunggu untuk dibantai. Di bawah kondisi kemarahan Iblis Harimau, dia tidak bisa menggunakan seni Dewa Pertahanan apapun, dan hanya bisa mengandalkan tubuh besarnya untuk menahan serangan. Pinggangnya yang semula lurus langsung ditekuk. Orang-orang ini sungguh merepotkan. Brat, apakah kamu sudah dikebiri? Mereka ingin membunuhmu. Cepat dan bunuh mereka semua. Sekalipun mereka adalah ayahmu, apakah ini saat yang tepat untuk menunjukkan belas kasihan? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda tidak terkalahkan? Jiwa pedang bunga yang hirup iku, yang terdiam sejak awal pertempuran, tiba-tiba memarahi. Hati Li Qing San bergetar. Apa yang terjadi hari ini berbahaya, tapi dia tidak berada dalam kesulitan. Dia tidak memiliki tekad untuk mempertaruhkan nyawanya. Semuanya terjadi karena istana koleksi pedang, jadi dia tidak memiliki banyak niat membunuh terhadap para Grandmaster yang tidak dia kenal ini. Disengaja atau tidak, dia akan selalu memberikan waktu luang untuk menguji metodenya. Awalnya, dia bisa membunuh Grandmaster Daois dari sekolah pertanian dengan satu pukulan, alih-alih menancapkannya ke tanah sebagai lelucon. Awalnya, dia bisa membunuh Guru Zhu dalam satu pukulan, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan kelahiran jiwanya. Dia tidak pernah merasa Guru Zhu bisa menyakitinya dengan cara apapun. Yang dia benci hanyalah mulutnya yang kotor. Dia tidak ingin membunuh satu orang pun dari biara Chan Devanaga. Bahkan terhadap Chu Lai King, yang bertekad membunuhnya, dia tidak bisa tidak berpikir, dia adalah ayah Little N. Saya tidak bisa membunuhnya. Pikiran halus inilah yang mengikat anggota tubuhnya seperti rantai tak kasat mata, membuat semua kemampuan dan gaya pedangnya melemah sedikit saja. Bahkan jika itu adalah pertarungan antara dua manusia, jika salah satu dari mereka memiliki tekad untuk membunuh sementara yang lain tidak, itu sudah cukup untuk menentukan hasil pertarungan tersebut. Penguasa Istana koleksi pedang menatap Li King Shan, dan wajahnya menjadi semakin tegas. Kekuatan ini sama sekali tidak masuk akal. Bahkan Raja Daemon hebat dengan rentang hidup selama 10.000 tahun tidak semuanya memiliki kecakapan bela diri seperti itu. Apakah kamu memahami prinsip bermain api, Tuan Istana? Saya menyarankan Anda untuk segera kembali ke Istana koleksi pedang. Anda mungkin bisa mempertahankan hidup Anda jika mengandalkan formasi pedang pelindung, kata Gu Yanying. Jika dia tidak mati hari ini, Istana koleksi pedangku tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Karena kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi, aku akan memberimu kematian cepat. Pedang surgawi tiba-tiba terangkat tinggi ke udara, dan cahayanya melebar dengan peluit. Pada saat ditebas, pedang itu telah menjadi pedang besar yang panjangnya beberapa ratus meter, menebas ke arah Gu Yanying dan Hua Sengsan di tengah angin yang sangat panas. Target terakhirnya adalah Li King Shan. 1079. Garis cahayanya sebiru langit, seolah membelah langit. Hampir menyatu dengan ruang di sana. Bahkan sebelum mendarat, angin panas yang dahsyat mulai bertiup, menampakkan Hua Sengsan. Dengan kilatan putih, Gu Yanying tiba di hadapannya. Dia menghadapi seberkas cahaya dengan kipas lipat gioknya sambil sedikit mengernyit. Bahkan jika dia memblokir serangan itu, dia tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan terluka. Gelombang kejutnya saja sudah cukup untuk membunuh Hua Sengsan. Tiba-tiba, awan hitam menyapu, menyelimuti mereka dan menghalangi seberkas cahaya. Ternyata, itu adalah tangan hitam yang besar. Ledakan. Segel emas Raja Chu ditekan dengan kejam, dan Li Qingshan berlutut dengan satu kaki. Tanah runtuh dan retak. Otot-ototnya menonjol saat dia mengertakkan gigi, menggunakan satu tangan dan seluruh bahunya untuk menopang segel emas. Dia meraih seberkas cahaya itu dengan kuat. Darah menetes dari tangannya, mengalir deras seperti badai, berubah menjadi api di udara. Garis cahaya bertabrakan dengan tulang harimau dan bergemuruh seperti guntur gelap. Qingshan, Hua Sengsan menoleh, hanya untuk melihat senyuman muncul di wajah Dasmon Li Qingshan yang besar dan kejam. Aku belum mati, dia berkata pada Gu Yanying, bahwa dia pergi. Jin Fugui menghela nafas dalam. Bahkan Dasmon pun sangat setia, rela mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkan temannya. Seberapa jahatnya dia, bukan hal yang tidak masuk akal bagi biksu yang tidak marah untuk melindunginya. Sebagai perbandingan, metode penguasa istana koleksi pedang tampaknya tidak terlalu jujur. Namun, sekarang dia telah jatuh ke dalam situasi seperti ini, kematiannya sudah pasti. Dengan mengingat hal itu, pasir hitam menyapu dan menarik kekuatannya, sementara Yue Wu yang menarik tombaknya dan berdiri di sana. Sejak penguasa istana koleksi pedang menyerang ketika dia ditekan oleh segel emas, tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran. Tidak peduli apa yang mereka rasakan, mereka hanya bisa melihatnya mati. Jangan mati. Dengan teriakan elang, Gu Yanying meraihua sengsan dan berubah menjadi hembusan angin kencang, terbang menuju langit biru. Dia bergerak sangat cepat. Elder Hua, apakah kamu berencana menghianati sekte ini? Suara penguasa istana koleksi pedang menyebar ke kejauhan, mendarat di telinga Hua Sengsan. Wajahnya berubah, dan pedang di punggungnya bergetar. Tiba-tiba, dia menghunus pedangnya dan mengayunkannya ke arah Gu Yanying. Dia meraung samar-samar, hancurkan pedangnya. Lima jari ramping Gu Yanying di tangan kanannya ditekup dan diubah, meraih ujung pedang seperti cakar elang. Angin astral bertabrakan dengan ujung pedang, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Dengan suara ping, ujung pedang pecah berkeping-keping dan berserakan ke tanah. Hua Sengsan memuntahkan seteguk darah. Dia menoleh untuk melihat, lalu Ping San sepenuhnya. Dia masih memegang rat gagang pedangnya. Li Qingsan santai. Penghancuran pedang natalnya pasti akan menyebabkan kerugian besar baginya, tetapi dengan Gu Yanying yang menjaganya, nyawanya tidak akan dalam bahaya. Mencari kematian. Penguasa istana koleksi pedang mengalihkan pandangannya yang dingin dan acuh tak acuh kembali ke Li Qingsan. Meski banyak kecelakaan yang terjadi, namun sudah saatnya dia melepas bidak catur tersebut. Dengan memutar dan mengayunkan pedangnya, beberapa jari besar terbang ke udara dan mendarat dengan keras di tanah. Dia melangkah maju dengan tenang. Kilatan cahaya dari Sword of Reliance melewati lengan Li Qingsan dan mendarat di tubuh pegunungannya. Darah menyembur saat tebasan mengerikan memanjang dari bahu kirinya hingga ke pinggangnya. Darah mengalir seperti sungai dan dibakar. Angin kencang bersiul saat ekor harimau berayun ke arah penguasa istana koleksi pedang dengan Wildflower Blade of Doom. Penguasa istana koleksi pedang melirik ke samping dan mengayunkan pedangnya bahkan tanpa menoleh ke belakang. DENTANG Pedang Heavenly Reliance bertabrakan dengan Wildflower Blade of Doom. Gelombang kekuatan tajam muncul, mengikis lapisan gunung Buddha besar. Keruntuhan olah besar telah sepenuhnya dilenyapkan. Dalam sekejap, bilah dan pedang saling berbenturan lebih dari seribu kali, menunjukkan gaya bilah dan pedang terhebat di dunia. Meskipun Li Qingsan hanya memiliki ekor harimau, dia telah memahami pedang penyembunyian langit dan bumi, jadi dia mengetahui gaya pedang master istana koleksi pedang seperti punggung tangannya. Untuk sesaat, mereka berimbang. Gunung grit Buddha tenggelam lapis demi lapis. Membunuh. Dengan kilatan petir, Grandmaster Taoisme terbang mendekat. Di belakangnya, sosok dewa petir memegang irisan di satu tangan dan penusuk di tangan lainnya. Dia mengayunkannya ke kepala Li Qingsan dengan kejam. Ledakan. Kepala Li Qingsan miring ke samping, dan sebuah lubang muncul di kepalanya. Tubuhnya juga bergetar. Segel emas raja cu turun 30 meter lagi, dan dia membungkuk dalam-dalam. Merusak. Penguasa istana koleksi pedang menggunakan kesempatan ini untuk mengayun ke bawah. Ekor harimaunya terputus, dan Wildflower Blade of Doom terbang ke udara. Tumpah ruah, kumpulkan. Mata Grandmaster Sekolah Miscellany yang selalu bersikap rendah hati tiba-tiba berbinar. Dia melompat maju dan melemparkan baskom logam berwarna gelap. Cahaya hijau memancar keluar, menyelimuti Wildflower Blade of Doom dan menariknya ke dalam baskom. Kornukopia adalah teknik tertinggi yang paling terkenal di aliran Miscellany. Ia menghususkan diri dalam mengumpulkan harta karun misterius musuh. Tidak peduli apa harta karun misterius itu, akan sulit untuk mengambilnya kembali setelah memasuki kornukopia. Dia telah mengincar nilai dari Wildflower Blade of Doom sejak lama. Namun, dia tahu batasannya sendiri, jadi dia tidak berani memprovokasi Li Qingxian begitu saja. Dia takut dia akan berakhir seperti Selir Ming dan Tuan Su. Itu tidak ada gunanya sama sekali. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan, dia tidak bisa melepaskannya. Teknik pedang segudang. Penguasa istana koleksi pedang membentuk segel dengan tangannya dan menunjuk ke arah Li Qingxian. Pedang surgawi terbelah menjadi dua, lalu empat, lalu delapan. Ribuan garis cahaya membentuk sungai cahaya, menenggelamkan Li Qingxian di dalamnya. Tulang-tulang Li Qingxian berdebar-debar. Seluruh tubuhnya ditutupi pisau, ditutupi dengan sayatan. Tempat-tempat yang belum terkena serangan penuh dengan luka, memperlihatkan tulang-tulangnya yang bergerigi. Darah mengalir seperti sungai kecil. Kemarahan iblis harimau telah mencapai batasnya. Tubuhnya amruk. Dia telah mencapai akhir jalannya. Matilah, daemon celaka. Chulai Raja berteriak. Dia menekan dengan kedua tangannya, dan segel emas itu turun dengan deras. Ledakan. Gunung Buddha besar berguncang hebat. Li Qingxian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kenapa kamu tidak membunuhku saja? Tubuh pegunungan dewa iblis itu hancur di bawah segel emas. Dalam sekejap mata, daemon ki yang melonjak menyebar. Bulan utara sudah mati. Ekspresi setiap orang bervariasi. Para Grandmaster sepertinya tidak percaya, tapi mereka semua menghela nafas lega. Pertarungan sengit itu akhirnya berakhir. Di depan Aula Demon Suppression, Biksu yang tidak marah itu melompat berdiri dan menatap puncak gunung di kejauhan. Wajahnya sangat marah, dan dia menghancurkan tablet di sampingnya dengan pukulan telapak tangan. Penguasa istana koleksi pedang menyarungkan pedangnya. Jadi bagaimana jika dia memiliki kekuatan tertinggi? Jika dia tidak memiliki rasa kesopanan dan bertindak berdasarkan dorongan hati, pada akhirnya dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Chu Lai King menyimpan segel emas itu. Gunung Grit Buddha menyusut lebih dari 30 meter, dan bahkan reruntuhan Aula besar telah lenyap seluruhnya. Yang tersisa hanyalah tulisan, segel Raja Chu Lai. Gemuruh terus terdengar di bawah gunung saat menara runtuh satu demi satu. N kecil berkeliaran di hutan menara, menghindari kejaran para Buddha saat dia memetik sarira satu per satu. Para Skeleton Demon juga berkumpul di hutan menara. Mereka seperti sekelompok petani yang rajin memanen. Tampaknya mereka tidak terpengaruh sama sekali. Chu Lai King berkata, Suanyu, Li Qingshan sudah mati. Aku masih bisa memberimu kesempatan, tapi sekarang. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, sebuah suara yang dikenalnya terdengar, menyela dia. Maaf mengecewakanmu. Itu baru babak pertama. Putaran kedua baru saja dimulai, tapi kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Kemudian, seruan burung Phoenix yang nyaring dan jelas bergema di langit dan bumi. Api yang dipenuhi vitalitas menyala dengan ganas, melesat ke awan dan berubah menjadi burung Phoenix yang membumbung tinggi. 1080. Burung Phoenix yang megah menatap gunung grid Buddha, mewarnai langit dengan warna merah menyala. Nyala api di langit tiba-tiba menyusup, mengembun hingga batasnya dan tiba-tiba berkembang menjadi cincin api. Di tengah api, rambut merahnya terbawa angin. Lee Kingshan menggeliat dengan malas. Mati sesekali tidak terasa terlalu buruk. Dia mengusap lehernya dan memutar kepalanya sebelum melambaikan tangannya. Heh, semuanya, kita bertemu lagi. Dia menyeringai, memperlihatkan gigi tarinya yang tajam. Mata merahnya semerah darah. Semua orang tercengang. Mereka tidak tahu bagaimana harus merespons. Lalu dia menoleh ke Little N di hutan pagoda. An, beri aku waktu sebentar. Aku akan segera ke sana untuk membantumu. N kecil tersenyum. Jika kamu masih tidak datang, aku akan mengurusnya sendiri. Itu tidak akan berhasil. Lee Kingshan melihat ke tangan kanannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah itu hati pembantaian? Ini tidak akan sesederhana itu. Wajah Tuan Istana tenggelam. Samar-samar dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Lee Kingshan saat ini memberinya perasaan bahaya. Dia menghunus pedang langitnya lagi. Yang Mulia, Raja Chu. Lee Kingshan, Jika aku bisa membunuhmu sekali, aku bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Chu Lai King mengayunkan lengan bajunya dan melompat ke awan. Dia mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Lee Kingshan. Pembalikan lima elemen. Dunia berputar dan terdistorsi, dan seberkas cahaya besar merobek udara, tiba di hadapan Lee Kingshan pada waktu yang hampir bersamaan. Kedua kalinya, Lee Kingshan menatap ke langit sebelum menundukkan kepalanya lagi dan berkedip. Cahaya terakhir matahari terbenam. Permukaan air yang tenang terbentang, memantulkan pegunungan dan bumi. Mata Chu Lai King menyipit. Pembalikan lima elemen menyelimuti dirinya secara terbalik, dan seberkas cahaya besar melesat kembali. Dengan sekejap, penguasa istana menebas dengan kejam di Gunung Grid Buddha, meninggalkan tebasan yang panjangnya lebih dari 300 meter. Kemampuan macam apa ini? Chu Lai King menghancurkan dunia terbalik dengan satu serangan telapak tangan, tapi Lee Kingshan sudah menghilang. Seberkas cahaya merah melewati bahunya, miring dan berubah menjadi busur cahaya. Ia menyapu ke arah dua Grand Master dari Sekolah Musik dan Sekolah Master terkenal dan memperingatkan dengan keras, berhati-hatilah. Keduanya menjadi pucat karena ketakutan. Master Agung Sekolah Musik buru-buru memetik senarnya. Sebelum nada pertama sitar terdengar, hembusan angin kencang bertiup dan sepasang mata merah muncul di depannya. Lee Kingshan menyambar pipa giok hijau dan membantinya ke tanah. Membekukan. Mata Grand Master bela diri itu melebar saat dia meraung. Dia mendorong budidayanya hingga batasnya dan mengeksekusi mantra penguncian tubuh. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba mendapati dirinya tidak bisa bergerak. Dia melihat wajah ketakutannya perlahan berubah. Permukaan cermin yang halus berubah menjadi riak dan menghilang. Itu sangat buruk. Tidak enak didengar. Mengerikan, Lee Kingshan berkata tiga kali berturut-turut dan menghancurkan pipa giok hijau tiga kali. Dengan serangan pertama, semua senar sitar putus, dan kepalanya hancur. Dengan pukulan kedua, kecapinya retak dan tubuhnya setengah hancur. Dengan serangan ketiga, pipanya pecah. Jiwa yang baru lahir terbang menjauh. Lee Kingshan menarik nafas dalam-dalam dan menelan jiwa yang baru lahir. Penyuruh itu menekan, tidak memberinya kesempatan untuk meledakan jiwanya yang baru lahir sama sekali. Dia mengjilat bibirnya, lesat. Master agung dari sekolah musik menyaksikan hal ini terjadi tanpa bergerak sama sekali. Rasanya seperti seember air dingin dituangkan ke atasnya. Yang dia rasakan hanyalah rasa dingin. Dia ingin lari sejauh mungkin. Tangisan gemuruh rakyat Li terdengar di telinganya. Lee Kingshan mengangkat kepalanya dan menoleh. Cahaya kemasan menyelimuti dirinya dari atas. Empat kata, segel Raja Chu, menyelimuti sekeliling. Hal itu tidak dapat dihentikan dan dihindari seperti sebelumnya. Gemuruh. Ribuan sambaran petir menari-nari seperti naga yang mengamuk. Sang guru besar taoisme berseru, matilah, dasmon celaka. Teknik pedang segudang. Ketua istana membentuk segel dengan tangannya, dan pedang ketergantungan surga terbelah menjadi ribuan, membentuk formasi pedang yang mengelilingi Lee Kingshan. Formasi pedang ditutup dengan peluit dan ditusuk bersamaan. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan Anda, berapa banyak arah yang dapat Anda blokir. Begitu segel emasnya jatuh, hasilnya akan tetap sama. Tuan, saya akan meminjam tubuh Anda. Lee Kingshan dengan santai meraihnya dengan tangan kanannya tanpa menoleh ke belakang. Segera setelah guru agung taoisme melepaskan diri dari kutukan pembekuan, dia merasakan tubuhnya tersedot di luar keinginannya. Karena ketakutan, dia berjuang mati-matian untuk membebaskan diri. Makanlah pedangku. Lee Kingshan membangkitkan master agung taoisme dan menggunakan bentuk penyembunyian pedang delapan arah pada pertempuran malam hari. Lebih dari setengah dari ribuan sambaran petir dan bilah mendarat di bilah tersebut. Hanya dalam sekejap, tubuh guru agung taoisme penuh dengan lubang, hampir menjadi debu. Dia ingin melarikan diri dengan jiwanya yang baru lahir, tetapi jiwa itu tersedot dengan kuat ke tangan kanan Lee Kingshan. Melihat bahwa tidak ada jalan keluar, dia berteriak dengan marah, aku ingin mati bersamamu, di tengah kalimatnya, dia menyadari bahwa dia dengan cepat bangkit. Pinjamkan aku jiwamu yang baru lahir lagi. Lee Kingshan menjentikkan tangan kanannya dengan lembut, dan gaya gravitasi tiba-tiba berubah menjadi gaya tolak. Jiwa yang baru lahir segera naik ke udara, dan wajah terkejut dan marah guru besar taoisme menghilang. Retakan muncul di sana, dan keluar dengan seberkas cahaya. Itu bertabrakan dengan segel emas Raja Chu. Ledakan. Jiwa yang baru lahir meledak, dan energi kekerasan bersiul di sekeliling, menyapu semua pedang petir seolah itu bukan apa-apa. Turunnya anjing laut emas itu tiba-tiba terhenti, dan malah terangkat beberapa puluh meter, kehilangan lapisan cahaya kemasan. Lee Kingshan melindungi matanya dengan tangannya dan meliriknya. Dia bertepuk tangan. Ini baik. Lee Kingshan. Tuan Istana berseru dengan tegas. Lee Kingshan menoleh ke belakang, dan kemarahan melintas di matanya. Satu dengan pedang. Pemimpin Istana mengayunkan pedang surgawinya, dan seberkas cahaya yang sangat cemerlang tiba-tiba keluar dari puncak gunung Grid Buddha. Kamu ingin mati. Lee Kingshan mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi seberkas cahaya merah untuk menerima seberkas cahaya. Tuan Istana bersuka cita di dalam. Selama dia bisa menahannya di bawah segel emas untuk sementara waktu, dia masih bisa membunuhnya. Saat dua seberkas cahaya hendak bertabrakan, Lee Kingshan bergerak beberapa meter jauhnya, melewati Tuan Istana. Dia memiringkan kepalanya dan mencibir, bodoh. Dengan ledakan, Lee Kingshan mendarat di gunung Grid Buddha lagi dan berjalan menuju Grid Master of Miscellany. Lagi. Hentikan dia, Tuan. Grid Master of Miscellany berteriak kaget. Dia terbang tanpa ragu sedikitpun. Mendapatkan pedang berharga sudah merupakan hal yang luar biasa. Dia tidak ingin membuang nyawanya di saat seperti ini. Lee Kingshan berhenti dan melihat ke belakang. Yang dia lihat hanyalah kilatan cahaya dingin dan tombak menusuk ke arahnya. Ujung tombaknya bergetar dan bersinar dengan setitik cahaya dingin. Itu seperti langit penuh bintang, menyelimuti sekelilingnya. Itu seperti naga hitam yang bangkit dari tanah, menusuk dan menghancurkan segalanya. Lee Kingshan tidak mengelak. Dia bahkan tidak melihat ujung tombaknya. Sebaliknya, dia menatap Yue Wu Yang yang memegang tombak dengan acuh-ta'acuh. Penjara pasir Black Loot, Jin Fugui berteriak dengan marah. Pasir hitam menyelimuti sekeliling, menyelimuti Lee Kingshan dan Yue Wu Yang. Di dalam pasir yang bersiul, ujung tombak berhenti di depan mata merahnya. Ia hanya perlu maju tiga inci lagi, dan itu akan menembus mata kanan Lee Kingshan. Lee Kingshan tidak bergerak sama sekali. Dia juga tidak menggunakan kemampuan apapun untuk memblokirnya. Seolah-olah dia telah menghentikan ujung tombaknya dengan tatapannya. Kenapa kamu tidak memblokirnya? Yue Wu Yang bertanya. Kenapa kamu tidak menusukku? Lee Kingshan tersenyum. Yue Wu Yang terdiam. Dia tidak menusuk tombaknya, bukan hanya karena Lee Kingshan tidak menghindar, tetapi juga karena Han Kyung Zi. Ada suara di benaknya yang berulang kali memperingatkannya, saya akan mati. Saya akan mati. Saya akan mati. Dia tidak takut mati, tapi dia tidak ingin mati sia-sia. Saya tidak ingin Kyung Zi bersedih. Lee Kingshan berbalik dan pergi tanpa melihat ke arah Yue Wu Yang. Ujung tombaknya sedikit bergetar. Yue Wu Yang mempertahankan postur menusuk tombak. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menghela nafas panjang dan menyingkirkan tombaknya. Dia menangkupkan tangannya ke arah langit dan berkata, Yang Mulia, Raja Chu, mohon maafkan saya karena tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran ini. Saat Lee Kingshan berjalan melewati pasir hitam, dia merasakan sakit yang menusuk yang menembus jauh ke dalam jiwanya lagi. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan melambaikannya dua kali, seperti orang dewasa yang mengusir anak yang menyebalkan. Kesal! Pasir hitam tiba-tiba surut dan kembali ke tangan Jin Fugui. Dia mengusap hidungnya dan tersenyum pahit, Bagaimanapun juga, aku masih atasanmu, melihat Lee Kingshan mengangkat alisnya, dia tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdetak kencang. Dia berkata kepada Chu Lai King di langit, Yang Mulia, ada sesuatu yang sangat mencurigakan di sini. Penjaga Hawku Wolf perlu menyelidikinya dengan cermat. Apakah kalian berdua masih manusia? Chu Lai King menjadi marah. Dia tidak menghina mereka, tapi mempertanyakan posisi mereka. Yue Wu yang menutup matanya dan tidak berkata apa-apa, tapi Jin Fugui tersenyum, aku adalah komandan elang emas di Gritsia. Bahkan jika anda adalah penguasa suatu provinsi dan memiliki prestise yang tinggi, anda tidak berhak mengirim kami berdua ke kematian. Belum lagi, kita harus mati demi sesuatu yang konyol. Baiklah, baiklah, baiklah. Chu Lai King sangat marah. Dengan membalikan tubuhnya, pengepungan di sekitar Lee Kingshan telah runtuh. Dia menatap sosok dengan rambut merah tergerai. Itu hanya satu kelahiran kembali, namun kekuatan yang bisa dia keluarkan bahkan tidak sebesar saat ini. Dia bahkan kehilangan senjatanya, tapi perasaan yang dia keluarkan benar-benar berbeda. Sepertinya dia telah menggantikannya, Raja Chu, dan semuanya berada di bawah kendalinya. Saat ini, Grandmaster Sekolah Miss Celani telah melarikan diri jauh. Lee Kingshan berdiri di tepi tebing dan berteriak, mengapa kamu tidak cepat-cepat pergi ke sini? Suaranya bergemuruh seperti guntur, tapi tidak mengandung kemampuan apapun. Nak, aku pikir kamu sangat bodoh. Dengan kilatan pedangnya, dia memotong mangkuk harta karun itu. Jiwa pedang mekar muncul, membunuh Grandmaster Sekolah Miss Celani dalam satu pukulan.